Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT. Karena berkat dan karunia beliau, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka Kuliah Umum Pengendalian Hayati dan Pengolahan Habitat. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Bapak Doktor Yusmani Prayoga SPMSI dari Balai Balitkapi, Malang. Dan tidak lupa kita selalu bersalawat kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaih sedina Muhammad wa'ala'ali Muhammad yang telah membawa kita sebagai umat yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kita ditinggalkan dua pegangan hidup yaitu Al-Quran dan hadis. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Doktor Indra Dipa MSI, Ibu Ketua Jurusan Program Studi Proteksi Tanaman, Ibu Profesor Doktor Insinyur Norvailis MSI, dan yang kami hormati moderator kita pada pagi hari ini Ibu Profesor Doktor Insinyur Kerizelia MSI yang akan memandu acara kita nanti sampai selesai. Dan yang kita banggakan yang sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini, merasumber kita Bapak Doktor Yusmani Prayoga SPMSI yang akan banyak menyampaikan bagaimana pengendalian hayati dan pengolahan haritan berhubungan nanti dengan entomopatogen. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak nantinya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Pertanian, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Andalas, dan Bapak Ibu yang bergabung dari universitas dan instansi lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sudah bergabung pada acara kita pada pagi hari ini. Dan teristimewa buat adik-adik mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan, dan sekarang kita adalah program MBKM. Mudah-mudahan adik-adik banyak menangkap apa yang akan disampaikan oleh Pak Yusmani nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu untuk kelancaran kita, dan kita minta kepada Bapak Dekan Dr. Indra Dipa untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dekan kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melipatkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kuliah umum dengan tema pengendalian hayati dan pengolahan habitat, yang dilenggarakan oleh jurusan HAMA dan Penyakit Tumbuhan Pakultas Pertanian Universitas Andalas secara daring. Selamat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi tuntunan kita semuanya sehingga kita mendapat sefaat di akhirat nantinya. Amin, amin. Yang saya hormati ketua jurusan proteksi tanaman yaitu Ibu Prof. Dr. Norbaylis. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Yusmani Prayogo, SPMSI, peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Kacang dan Umi atau dikenal dengan nama Balit Kabi di Malang. Selamat, Pak, telah berbagi atau sharing nantinya dengan ibu-imunya kepada kami semuanya. Dan moderator kita pada hari ini yang saya hormati juga Ibu Prof. Dr. Trisilya, Bapak Ibu dosen HP jurusan proteksi tanaman Pakultas Pertanian, dan juga Bapak Ibu peserta kuliah umum pada hari ini, dan Ananda mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Sejak munculnya revolusi hijau, dunia mengantungkan harapan begitu tinggi terhadap fenomena ini. Dengan harapan ketersediaan pangan di dunia tetap terjaga, seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang begitu cepat. Ini merupakan perubahan fundamental dalam teknologi budidaya pertanian, dengan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan memasukkan banyak eksternal input seperti pupuk dan pesticida sintetik. Namun dalam 20 tahun terakhir ini, masyarakat dunia mulai merasakan dampak dari revolusi hijau, terutama pada lingkungan dan alam seperti tidak seimbangnya lagi ekosistim di suatu areal pertanian. Namun jauh sebelum itu, sekitar 60 tahun yang lalu atau tahun 1960, seorang biologis bernama Rakjo Carson sudah menyadari dampak revolusi hijau. Dekan buku fenomenalnya yaitu Silent Spring, di mana pada musim sini jarang terdengar burung-burung berkecau akibat dari penggunaan insektisida yang berlebih. Bapak ibu peserta kuliah umum yang saya hormati, ada permasalahan besar sebetulnya yang kita mungkin tidak kita sadari dalam budidaya pertanian, yaitu kesimbangan alam atau natural atau balance selama ini dengan teknologi budidaya yang kita terapkan. Kita hanya mengejar produksi dan keuntungan, sehingga kita lupa dengan hal-hal yang paling penting di alam yaitu kesimbangan alam tersendiri. Nah kondisi inilah yang menyebabkan munculnya OPT atau kita kenal biasanya ledakan dari populasi organisme pengumpul tanaman. Karena populasi yang mengendalikan mereka berkurang, sehingga terjadi ledakan satu populasi di dalam jaringan makanan. Seperti ledakan sama wearing batang coklat, atau pernah kita dengar ledakan populasi ulat bulu, atau ledakan dari belalang, yang juga yang menghantam pertanian kita dalam jumlah hal yang sangat banyak sekat. Nah Bapak Ibu dan mahasiswa serta kuliah umum yang berbahagia, dengan kondisi pertanian kita alami saat ini muncullah suatu konsep pertanian, yaitu sustainable agriculture, atau pertanian berkelanjutan, dimana konsep pertanian kedepannya adalah pertanian yang berbasis ekologi. Nah dalam pertanian berbasis ekologi ini tentu semua aspek berhubungan dengan pertanian yang berbasis ekologi salah satunya adalah pengenalian OPT ini. dimana kita tahu di alam OPT ini baik berpahama, patogen, ataupun bulma, juga ada organisme-organisme mangsa yang mengendalikan organisme pengangkutanaman, yang disebut dengan musuh alami. Nah kita banyak melihat jenis-jenis musuh alami yang kita kenal, seperti predator, parasitoid, dan juga entomopatogen. dan musuh inilah yang mengubahkan dalam mengendalikan OPT sebagai pengganti petisidas OPT. Nah teknik pengendalian OPT mengubahkan musuh alami ini kita sebut dengan pengendalian hayati. Nah istilah inilah yang digunakan adanya campur tangan manusia dalam teknik pengendalian ini. Bapak, Ibu, dan Ananda mahasiswa yang peserta kuliah umum yang berbahagia. Bagaimana peran kita dalam mengendali hayati ini? Itu dengan memanulasi habitat mereka di tanaman budidaya kita, atau di sekitar tanaman budidaya kita, seperti dewasa ini parasitoid yang membutuhkan nektar atau sari bunga sebagai sumber makanan mereka. Jika modifikasi lingkungan tanaman budidaya kita dengan menanam banyak tanaman bunga untuk menarik parasitoid agar selalu berada di pertanaman budidaya, konsep inilah yang disebut dengan pengelolaan habitat. Jadi antara pengendalian hayati dan pengelolaan habitat itu berhubungan erat. Nah untuk itulah kita nanti mendengar dari narasumber kita yang banyak pengalaman yang sebagai peneliti juga di balik tabi yang tentu akan berbagi atau sering dengan tentang pengendalian hayati dan pengelolaan habitat ini kepada kita semuanya. Sangat banyak manfaat dari kita mendengar dari narasumber kita ini. Di samping itu juga kita bisa memperhatikan di lingkungan kita bagaimana menanam banyak tanaman bunga di sekitar tanaman budidaya kita dan salah satunya adalah sebagai tanam penghalang atau baru dimana beberapa tanaman yang meluarkan senyawa yang tidak disukai sehingga secara tidak langsung juga bisa sebagai pengendalian fisik dari hama tersebut. Nah dengan mengkonservasi banyak tanaman bunga kita tidak hanya konservasi dari musuh alami tapi juga tentu juga memperindah lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Anandawa mahasiswa kuliah umum yang berbahagia untuk itu marilah kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita ini karena apa yang akan disampaikan nanti sangat berperan penting bagaimana mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Bapak Ibu Anandawa mahasiswa yang berbahagia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kuliah umum dengan tema pengendalian hayati dan pengelolaan habitat resmi saya buka. Dan kira yang dapat saya sampaikan lebih kurang dan mohon maaf saya akhiri wabir topik widayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Pak Dekan mudah-mudahan acara kita sampai berakhir nanti lancar setelah ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu dan Bapak Dekan dan adik-adik mahasiswa kita dengarkan pemaparan tentang pengendalian hati dan pengelolaan habitat tanaman yang akan disampaikan oleh Bapak Narasumber kita, Bapak Dr. Yusmani Prayoga SD MSI yang akan dimoderatori oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Trizelia MSI. Kepada Bapak dan Ibu kami silakan. Waktu kami berikan kepada Ibu Profesor Dr. Dizelia. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pertama-tama yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Indra Dwipa, kemudian Ketua Jurusan dan Sekretaris bersama Ketua Prodi. Kemudian yang saya apresiat hormati narasumber kita, Bapak Dr. Yusmani Prayoga dari Bali Kabi, yang telah hadir bersedia menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita di Fakultas Pertanian, khususnya di Prodi Proteksi Tanaman. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, dosen yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian, secara khususnya penggunaan. Kemudian juga dari universitas lain, terutama ini ada dari UMA Medan Arya, Ibu Direktur Pasca Sarjananya, Selamat bergabung Ibu Prof. Retna. Kemudian pada seluruh mahasiswa yang sudah bersedia hadir, jadi Alhamdulillah hari ini bisa ikut serta. Mudah-mudahan dari apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita, bisa menambah wawasan kita, kemudian punya peluang nanti kita untuk meningkatkan, seperti saran dari Pak Dekan tadi, terkait dengan bagaimana produk yang ramah lingkungan, produk menghasilkan pengolahan hama yang berbasis agen hayati. Jadi sebelum narasumber kita menyampaikan apa namanya materi, mungkin saya share dulu CV dari narasumber. Mungkin secara umum saya bacakan biodata beliau, jadi Bapak Dr. Yusman ini kebetulan ini adik kelas saya ya, ya Pak Yus ya. Jadi saya S3, Pak Yus S2, saya menyelesaikan S3 baru dia masuk S3. Di bawah pembimbing yang sama almarhum Dr. Teguh Santoso. Jadi pembimbing kami sudah mendahului gitu ya. Lahir di Terenggale, 3 Maret 1968. Jadi S2, S3-nya di PB. Kemudian sekarang bekerja di Balai Penelitian Biokabi, Balai Kabi sebagai peneliti ahli utama ya. Dan lisensi ini mungkin apa yang sudah dihasilkan oleh beliau. Dari apa namanya, pesticida yang sudah dihasilkan. Mulai dari nama dagang Biolek. Mungkin nama dagang ya Pak Yus ya. Ya, formulasi Ibu. Dari formulasi Biolek, bahan aktifnya Lecani, Silium Lecani, Bebas, sama Beperia Basiana. Kemudian kalau publikasi, kalau disebutkan satu-satu tidak cukup waktu ya Pak Yus ya. Cukup banyak sekali. Saya kira mungkin kita sudah sama tahu. Dan selain sebagai anggota impunan, beliau juga sebagai reviewer atau mitra bestari dari beberapa jurnal. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan juga beliau sebagai dosen luar biasa di beberapa universitas. Nah, saya kira kalau bekerja sama sangat banyak sekali. Ini sudah peneliti senior di Balik Kabi. Makanya mungkin di kasar sama ke depan bagaimana menghasilkan hubi jalar ramah lingkungan. Sesuai dengan nanti mungkin Pak Dekan, mungkin kita di Sumatera Barat, mungkin perlu dikembangkan juga ini hubi jalar. Karena memang di hubi jalar terkait dengan OPT, kita masih belum tersentuh untuk yang istilahnya aman lingkungan. Ini salah satu punya peluang kita kerjasama dengan Pak Yusmani dari Balik Kabi. Karena ini untuk target industri dan ekspor. Nah, kalau untuk uji-uji saya kira sudah sangat banyak narasumber di mana-mana ini Pak Yus. Kalau kemarin dari Kementan ya, Pak Yus juga sebagai narasumber di kegiatan Kementan tahun 2002 kemarin ya. Kalau Anda salah beberapa bulan kemarin ya Pak Yus ya. Sebagai narasumber juga di masalah kacang-kacangan dan hubi jalar. Jadi kalau saya baca satu-satu ini panjang nanti. Sudah punya waktu kata nanti dengan ilmu yang di ini Pak Yus nanti. Oke, mungkin itu beberapa yang saya sampaikan. Jadi kami berharap di Fakultas Pertanian umumnya ini atau di protesi khususnya banyak ilmu yang bisa kami dapatkan. Tentu yang kita harapkan nanti dari kegiatan ini kita bisa kerjasama Fakultas Pertanian terutama dengan Balik Kabi. Apalagi sudah ada di bawah naungan BRIN ya. Jadi kita sebagai peneliti di satu badan riset yang sama, badan riset nasional. Oke Pak Yus, jadi untuk kesempatan ini kami berikan kepada Bapak Dr. Yus Mani untuk menyampaikan materinya dan kami harap adik-adik bisa menyikmat dan membuat resume atau istilahnya apa yang bisa dan kemudian bisa bertanya sepuas-puasnya yang terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Yus. Silahkan Pak Yus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Indra Duwipa MS selaku Dekan Fakultas Pertanian Unitas Andalas. Kemudian yang kedua kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Nur Bailes MS sebagai ketua jurusan HPT Unitas Andalas. Yang ketiga yaitu kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Trisilia MS, guru besar jurusan HPT yang sekarang ini sebagai moderator. Beliau adalah senior saya dan suhu saya. Saya mohon maaf kalau nanti katakanlah dalam penyajian saya kurang berkenan. Tapi harapan saya nanti adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang selama ini belum didapatkan di bangku kuliah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya sampaikan juga kepada Ibu Dr. Yulmira Yanti sebagai MC tadi. Saya merasa terima kasih sekali kepada Bapak Dekan atas undangan ini. Saya merasa menjadi tersanjung ini. Karena saya menjadi dosen tamu. Meskipun saya juga sering menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi. Karena saya juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Trisilia bahwa saya juga menjadi beberapa dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi. Terutama beberapa mata kuliah yang terkait dengan pengendalian hayati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa share screen ya, Bu Tri. Apakah sudah muncul ininya, Bu? Powerpoint-nya? Oke. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan nanti adik-adik ada yang interes, terutama pengendalian hayati, khususnya bidang intomopatokin, cendawan intomopatokin. karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa pengendalian HAT akhir-akhir ini menjadi prioritas karena penggunaan pesticida sintetik yang sudah melebihi ambang ini, jadi yang akan menyebabkan terjadinya resistensi maupun resurgensi. Dalam kesempatan ini mudah-mudahan nanti adik-adik mendapatkan sesuatu, apa yang saya sampaikan dengan tema yaitu pengendalian HAT dan pengelolaan habitat. Nah meskipun tadi Bu Prof Trisilia sudah menyampaikan, memperkenalkan saya tapi bolehlah kalau katakanlah saya memperkenalkan diri, mudah-mudahan nanti kalau katakanlah Bapak Ibu berkunjung ke Malang mungkin bisa bersuah atau bisa singgah ke tempat saya. Jadi seharian saya menjadi peneliti utama di proteksi balik KB, terutama di entomologi, kemudian menjadi dosen UIN Malang, kemudian ada juga di dosen Ciputra Surabaya, terutama program studi teknologi pangan, dan dosen di unitas Satiawacana, Fakultas Pertanian, salah tiga, dan saya menjadi tenaga ahli juga di PT.JMIT atau Gading Mas Teguh Indonesia. Jadi ini yang mengembangkan kedelai edamame. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik yang biasanya mengonsumsi kedelai yang besar-besar itu, itu adalah produk dari PT.JMIT dari Jember. Jadi seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa yang dikonsumsi, yang dijual di Indonesia itu adalah kedelai-kedelai yang sortiran, bukan yang zero pesticide, jadi yang sortiran. Jadi seperti itu. Nah ini dengan istilahnya meng-hire saya, harapan saya nanti benar-benar perusahaan tersebut zero pesticide, karena kita sudah mengembangkan beberapa jenis biopesticida, terutama cendawan itupatugin, untuk menekan serangan terutama kutu kebul. Jadi kutu kebul ini yang menjadi kendala utama pengembangan kedelai. Karena kalau kutu kebul ini atau bimesia tabasi ini, biasanya dia selain mengisap cairan tanaman, dia juga sektor virus. Jadi inilah yang menyebabkan tanaman itu menjadi lemah, kemudian dia akan mudah terinfeksi oleh bakteri, contohnya seperti itu. Kemudian ini adalah tempat tinggal saya, di Geradewata, kemudian di Puncak Permata, atau di Bunga Serikading. Tapi ini yang saya, bul ini adalah rumah yang saya tinggali setiap hari, jadi kalau berkunjung seharusnya di rumah ini, jadi saya pasti ada setiap harinya. Dan ini adalah keluarga kecil saya, ini adalah yang tengah ini adalah istri saya, terus kemudian ini anak saya, ini cowok ini juga anak saya. Nah, sebelum saya paparkan, jadi yang pertama saya akan menyampaikan apa sih paparan saya nanti isinya. Jadi yang pertama yaitu pendahuluan pengendalian hayati, kemudian sejarah perkembangan pengendalian hayati, selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan dari pengendalian hayati, kemudian bagaimana cara memanipulasi habitat atau pengelolaan habitat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, kemudian beberapa jenis agen hayati, khususnya cendawan intumupatogin, dan yang terakhir yaitu kesuksesan aplikasi cendawan intumupatogin, terutama cendawan Lekanisilum Lekanii, dan Iberia Vesiana dalam mengendalikan hama di lapangan. Nah, sebelum menginjak paparan lebih lanjut, jadi saya akan menyampaikan beberapa kata yang nanti akan kita gunakan terus-menerus. Yang pertama yaitu intumupatogenik funjai, yaitu jenis cendawan yang mampu menginfeksi inang, terutama serangga. Kemudian ofisidal, ini adalah cendawan intumupatogin yang mampu menyebabkan telur serangga menjadi mati, sehingga telur tersebut tidak bisa menetas. Selanjutnya yaitu blastospor, yaitu spora aseksual yang baru terbentuk, ini dari cendawan intumupatogin khususnya, ini yang menghasilkan toksin, dan ini biasanya ini yang membuat serangga-serangga tersebut menjadi mati. Kemudian abdomen, ini adalah tubuh serangga yang terdiri dari rata-rata sekitar 11 segmen, atau apa istilahnya itu, segmen lah. Kemudian predator adalah organisme yang memangsa organisme lain yang lebih kecil dan lebih lemah. Parasitoid, tadi sudah disebutkan juga, ini merupakan organisme yang hidupnya sebagai parasit, yang hidup pada permukaan tubuh serangga yang menyebabkan kematian organisme tersebut. Kemudian korion, ini adalah telur serangga, lapisan telur serangga. Jadi kalau adik-adik bayangkan bahwa telur itu tidak bergerak, jadi telur itu adalah organisme hidup, jadi dia mempunyai lubang mikropil, kemudian dia bernapas, seperti itu. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut bagaimana struktur telur itu kalau kita amati secara sem, atau menggunakan mikrosub elektron, seperti itu. Kemudian nimpa adalah fase serangga yang terdiri dari beberapa stadia, ini terbentuk sebelum serangga dewasa. Kemudian edel atau serangga dewasa ini adalah fase serangga yang terbentuk setelah nimpa atau larva sebelum menjadi pupa. Kemudian mikroparasit ini adalah mikroorganisme yang menyebabkan parasit, terutama patogin-patogin tanaman yang bersifat obligat. Jadi obligat ini kalau di tanaman kedele seperti cendawan karat, kemudian penyakit bule, seperti itu, itu termasuk parasit obligat. Jadi mikroparasit ini mampu memparasitasi cendawan-cendawan yang bersifat obligat. Kemudian antagonis adalah mikroorganisme yang bersifat mikroskopik yang dapat menyebabkan tidak beruntungan bagi organisme lain karena dengan mengadakan kolonisasi, kompetisi, dan antibiosis. Nah, ini adalah pengendalian hiyati. Seperti saya katakan tadi, saya akan menyampaikan beberapa introduction. Jadi pengendalian hiyati yaitu pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama, baik dengan cara introduksi maupun menggunakan musuh alami yang sudah ada pada suatu area atau lokasi tersebut. Kemudian musuh alami, ini yang dimaksud adalah setiap organisme yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan hama menjadi sakit dan akhirnya serangga tersebut mati, diakhiri dengan kematian. Kemudian musuh alami dapat terdiri dari predator, parasitoid, dan patogen, terutama nanti intomo patogen. Nah, musuh alami juga dapat diberbanyak oleh setiap orang atau kelompok tani, terutama kapoktan. Jadi ini saya biasanya mendampingi kapoktan-kapoktan seluruh Jawa Timur, terutama yang penggiat organik. Jadi terutama petani-petani yang mengekspor komoditasnya, terutama obi jalar, kemudian kedeli, seperti itu ya. Kemudian yang diperbanyak ini biasanya cendawan, virus, dan bakteri intomo patogen. Nah, ada beberapa perbedaan tentang pengendalian alami dan pengendalian hati. Ini menurut Debah dan Vandenbos. Jadi mungkin ini adik-adik sudah mendapatkan mata kuliah ini, atau pelajaran ini, tapi mungkin saya sekilas saja ya. Jadi pengendalian alami ini menurut Debah ini adalah merupakan suatu proses pengaturan populasi, organisme, baik hama maupun penyakit, yang keadaan populasinya selalu berfluktuasi antara batas bawah dan batas atas selama perwede tertentu dari faktor biotik maupun abiotik. Sedangkan pengendalian biologi atau pengendalian hati, itu adalah peran atau aksi dari musuh alami, baik predator, parasitoid, maupun patogen dalam mempertahankan kepadatan populasi ke organisme lain pada kondisi rata-rata populasi lebih rendah jika dibandingkan tanpa adanya musuh alami. Kemudian menurut Pandenbos 1982, ini ada pengendalian biologi terapan. Jadi pengendalian biologi terapan ini adalah manipulasi musuh alami untuk pengendalian hama atau penyakit dengan adanya campur tangan manusia. Tapi pengendalian biologi alami ini tanpa campur tangan manusia. Jadi itulah bedanya perbedaan antara pengendalian alami dan pengendalian hayati. Pengendalian hayati terapan ini biasanya dibagi dengan tiga kriteria. Yang pertama yaitu pengendalian hayati klasik, yaitu pengendalian suatu jenis hama dengan cara mengintroduksi musuh alami. Kemudian augmentasi musuh alami. Ini yaitu segala upaya untuk meningkatkan populasi musuh alami atau pengaruh yang menguntungkan dalamnya. Dan yang ketiga yaitu konservasi musuh alami, yaitu upaya untuk menelestarikan atau melindungi dan mempertahankan populasi musuh alami agar survive, sehingga musuh alami tersebut bisa mengendalikan hama seperti efekasi dari pesticida yang istilahnya itu, kalau orang Jabilang itu adalah manjur seperti itu. Kemudian, tiga pendekatan dasar dalam pengendalian biologis. Tadi juga saya sebutkan ada konservasi musuh alami. Konservasi musuh alami ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan pesticida sintetik. Kemudian yang kedua yaitu mengubah lingkungan tanam dan metode budidaya untuk meningkatkan populasi musuh alami biar dia survive dan istilahnya itu berlimpah. Kemudian yang kedua yaitu augmentasi musuh alami. Ini dengan cara inokulasi. Inokulasi ini diperlukan jika musuh alami yang ada di lokasi tersebut, ini tidak bisa bertahan. Kemudian inundasi. Inundasi ini adalah pelepasan musuh alami dalam jumlah yang cukup berlimpah. Jadi ini kalau kita ibaratkan adalah seperti aplikasi pesticida kimia. Jadi dalam waktu sekejap itu bisa, harapannya itu bisa mengendalikan OPT hingga di bawah ambang ekonomi seperti itu. Kemudian introduksi musuh alami ini dapat dilakukan dengan introduksi dari lokasi lain, kemudian diperbanyak secara massal dalam jumlah besar. Tapi biasanya kalau musuh alami khususnya adalah cendawan intokpatogen, itu kalau diproduksi secara terus-terusan, minimal adalah lima kali, itu dia akan mengalami penurunan virulensi atau patogenitas. Jadi nanti harus di-passing culture atau di-infeksikan ulang ke serangga inangnya biar dia mempunyai virulensi tinggi. Jadi caranya seperti apa nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian sejarah singkat pengendalian hayati, jadi ini pada tahun 300 Masei, ini masyarakat Cina biasanya menggunakan semut rang-rang. Kemudian pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1762, ini ada introduksi burung dari India untuk mengendalikan lokusta. Kemudian pada tahun 1776, ini juga laporan pertama kali penggunaan redator Pichromerus Biden, ini untuk mengendalikan serangga kutu Simicidae. Dan pada tahun 1800-an, ini Darwin menggunakan lalat Sirpidee dan kumbang Poxy untuk mengendalikan kutu daun. Kemudian dilanjutkan oleh Raleigh, ini melepas parasituit kumbang Conocytrasilus nenupar, seperti itu. Kemudian pada abad 19 di California, ternyata kumbang Cordulia cordonalis ini adalah berhasil menekan populasi kutu kapas Isiria purkasi atau yang biasa disebut Isiria purkasi. Kemudian pada tahun selanjutnya, di Australia ini juga Isiria purkasi ini adalah menghancurkan tanaman jeruk juga. Jadi ini kemudian dilakukan introduksi kumbang Koxy untuk mengendalikan hama tersebut. Pada tahun 1986, ini ada impor parasituit Incarsia Berlesi dari Italia ke Amerika untuk mengendalikan kutu perisai. Namun pada tahun abad 20-an, mengendalikan hati ini sudah mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, kemudian ekonomi dan agroekosistem karena penggunaan musuh alami ini yang dirasa ada penurunan, seperti itu. Kemudian saya juga akan menyampaikan secara singkat sejarah pengendalian hati di Indonesia. Pada zaman Belanda ini diawali pengendalian kutu-kutih, kemudian selanjutnya di Jatirotop dilakukan augmentasi, dia terapaga setrialis, kemudian parasituit telur Trikograma australikum dan Trikograma japonikum. Selanjutnya yaitu pada tahun 1920, pandan got ini mengintroduksi kumbang koksik, ini untuk mengendalikan kutu-lam toro pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1923, ini juga dilakukan introduksi parasituit draconide. Kemudian pada tahun 1925, ini Lehman mengintroduksi parasituit Lehman seriabicolor, ini untuk mengendalikan hama belalang kelapa atau seksafa, seperti itu. Kemudian pada tahun 1931, ini ada introduksi diadigma penetralis dari Eropa untuk mengendalikan kulat kubis. dan pada tahun 1335, ini juga ada introduksi braconide ini dari Jawa untuk mengendalikan kulat teh. Dan pada tahun 1938, ini juga ada introduksi musuh alami dari Amerika untuk mengendalikan hama kelapa, seperti itu. Nah, pada tahun sekitar 1930 sampai 1940, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, jadi pengendalian ini sebetulnya cukup berhasin, pengendalian hayati ini. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, ini pengendalian hayati, ini terjadi penurunan cukup drastis. Ini karena terjadi adanya persaingan beberapa perusahaan pesidakimia yang memformulasi pesidakimia yang istilahnya itu bahan aktifnya cukup banyak, dan inilah yang, katakanlah, ini yang merusak istilahnya, yang menyebabkan resistensi maupun resurgensi. Kemudian selanjutnya, yaitu agen pengendalian hayati. Jadi, saya akan menyampaikan bahwa agen pengendalian hayati ini adalah musuh alami yang telah atau yang sedang digunakan sebagai agen hayati untuk pengendalian hama. Kemudian berdasarkan cara kerja atau sifatnya, musuh alami ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu predator, parasitoid, dan patogen. Nah, patogen sendiri ini terdiri dari cendawan, bakteri, virus, nematoda, yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit pada organisme lain, terutama organisme pengganti tanaman. Kemudian patogen sudah saya sebutin tadi, terdiri dari cendawan, kemudian bakteri, virus, dan nematoda. Nah, nanti saya akan menguraikan, terutama karena bersesakan istilahnya, message dari Pak Anubu Prof. Trisilia kemarin, adalah saya harus menguras atau mengulas lebih jauh tentang cendawan intu patogen, jadi nanti paparan saya akan lebih banyak ke apa istilahnya itu yang cendawan intu patogen, terutama di aplikasi di lapangan. Seperti itu. Kemudian keuntungan tendawan intu patogen sebagai agen biopensisida dalam mendukung sistem pertanian berkelanjutan, yang pertama yaitu agen hayati, bersifat kosmopolit, sehingga dia mudah diperoleh di sekitar kita. Nah, tingkat keberhasilan pengendalian hayati, ini apa istilahnya itu, tinggi dengan biaya relatif rendah kalau sudah dalam rentang tahunan. Jadi saya tekankan lagi, kalau pengendalian hayati ini akan berhasil dengan sukses ini pada tanaman perkebunan. Jadi ini sudah saya lakukan di beberapa, ini di Provinsi Kalimantan Selatan, kemarin saya mendampingi petani-petani pelapa sawit. Nah, karena tanaman tersebut belum, istilahnya belum, umurnya belum sampai 10 tahun, jadi agrosistem yang di situ cukup kondusif, jadi perkembangan agen hayati cukup bagus. Di bawahnya ditanami ubi jalar, sehingga pengendalian yang saya terapkan, ini sangat berhasil, sehingga Pak Gubernur memberi apresiasi yang cukup tinggi, karena kemarin ada program dari Pak Gubernur adalah istilahnya itu One Day No Rice. Jadi masyarakat di sana diharapkan itu satu hari dalam satu minggu itu kalau bisa tidak mengonsumsi padi atau beras. Jadi mengonsumsi ubi kayu atau ubi jalar seperti itu. Kemudian keuntungan yang lain, jadi agen biologis ini secara aktif, ini mampu mencari inang atau mangsa mengikuti pertumbuhan dinamika dari populasi inangnya. Kemudian pengendalian hayati tidak berdampak negatif juga terhadap ternak, hewan, keliaraan, manusia, sumber air, mampu lingkungan. Kemudian yang saya tekankan di sini, yang paling perlu diperhatikan untuk adik-adik, jadi pengendalian hayati ini, ini menghambat atau katakanlah itu, bahkan bisa menggagalkan terjadinya resistensi terhadap serangga sasaran. Jadi ini yang saya tekankan kepada beberapa penggiat organik. Jadi penggunaan agen hayati ini perlu diutamakan dan kita bukan istilahnya alergi dengan pesidakinia. Jadi pesidakinia itu saya sarankan untuk digunakan aplikasi pada istilahnya itu the last action, jadi pengendalian yang terakhir kali. Jadi kalau pengendalian-pengendalian yang lain itu tidak berhasil, itu baru menggunakan pesidakinia. biar nanti katakanlah untuk pengelolaan habitatnya itu akan berjalan baik, kemudian musuh alami berkembang dengan baik, seperti itu. Kemudian yang saya garis bawahi, yang paling bawah ini adalah hasil yang diperoleh itu bersifat organik, jadi seperti itu. Jadi inilah yang biasanya kalau pengekspor komoditas-komoditas seperti Udi Jalar, kemudian Kedele, yang biasanya di-reject oleh beberapa negara penerima. Jadi kalau kita menggunakan musuh alami atau agenik hati, jadi produk-produk itu adalah bersifat organik, jadi bersifat zero pesticide, sehingga itu yang akan meningkatkan nilai harga jualnya dan yang paling signifikan yaitu akan menyehatkan kita semua, seperti itu. Meskipun demikian, kalaupun tadi sudah saya jelaskan panjang lebar bahwa ada beberapa kelebihan, tapi juga ada kelemahan dari beberapa agen hati, yang pertama yaitu untuk mengatasi masalah pengendalian hati ini dibutuhkan tenaga teknis atau tenaga ahli, sehingga ini biayanya relatif tinggi. Meskipun, apa istilahnya itu, kalau dalam waktu sekejap ini membutuhkan biaya cukup lama atau tanaman tahun, jadi ini sangat menguntungkan pengendalian hati. Kemudian pengendalian hati tidak dapat dilihat secara langsung, seperti pesisida kimia. Saya tekankan, seperti ini, saya aplikasi sekarang, baru tiga hari ke depan serangga tersebut mati. Jadi meskipun tiga hari atau empat hari dia mati, tapi dalam perjalanannya dia akan mengalami aktivitas seperti lambat aktivitas, kemudian tidak makan tanaman, itulah yang perlu digarisbawahi, seperti itu. Kemudian harus melakukan introduksi musuh alami dari lokasi lain, apabila di lokasi tersebut tidak tersedia agen hati yang efektif, seperti itu. Jadi sebetulnya ini bisa dilakukan setiap kapoktan. Jadi kalau saya mendampingi kapoktan di seluruh Jatimur, jadi ini biasanya saya selalu menyediakan agen-agen hati ini, dan biasanya petani-petani tersebut kalau sudah mengalami penurunan virulensi, jadi nanti akan menghubungi saya, kemudian minta isolat yang virulen atau yang mempunyai efekasi yang tinggi. Kemudian agen hati ini harus diaplikasikan dalam jumlah yang berlimpah biar dia bisa menandingi efekasi pesihida kimia. Kalau tidak seperti itu, jadi pengendalian akan berjalan lambat. Dan kelemahan lain yang perlu ditulis oleh adik-adik mahasiswa, jadi agen hati ini tidak rentan terhadap faktor lingkungan, khususnya yaitu sinar UV. Jadi saya sarankan aplikasi jendelaan Itpatogin, jadi itu sebaiknya setelah jam 3 sore, karena kalau jam 3 sore itu sinar UV sudah tidak ada pertama. Kemudian jendelaan Itpatogin karena sebagai organ infektifnya adalah konidia yang kita aplikasikan, itu akan mengalami perkecambahan atau membentuk tabung kecambah atau jentuk seperti itu. Itu selama pengalaman saya, penelitian saya pada waktu S3 itu, dia membutuhkan waktu sekitar 8 jam paling cepat. Jadi saya tidak tidur pada waktu itu, harus mengamati setiap detik, setiap menit, kemudian setiap jam. Bagaimana cendelaan tersebut berkecambah seperti itu. Kemudian khususnya cendelaan Itpatogin, ini seperti yang saya katakan tadi, ini kalau sudah diproduksi secara besar-besaran, sebanyak 5 kali, ini harus dilakukan passing culture. Jadi itu harus diinokaliskan ulang ke serangga inangnya, biar dia mempunyai, apa istilahnya itu, virulensi yang meningkat juga seperti itu. Kemudian ini saya menyampaikan keuntungan cendelaan Itpatogin sebagai biopestida, yang pertama yaitu efektif membunuh semua stadium atau stadia serangga, baik telur, mempunyai naik nimfa atau larva maupun serangga dewasa, serta pupa. Kemudian dapat mampu memperbanyak sendiri dengan bantuan katana angin, kemudian air hujan, atau bantuan alat pertanian. Jadi seperti itu, biasanya kalau sudah menempel pada alat pertanian, kemudian dia terbawa, kemudian dia akan menyebar dengan sendirinya. Kemudian dapat berkembang dengan sendirinya pada kondisi lingkungan yang menghentungkan, khususnya cendelaan Itpatogin, kemudian NPV, maupun yang lain-lain. Kemudian juga dapat diproduksi secara massal, ini menggunakan media alami. Jadi kalau selama ini Bu Prof. Trisilia, yang biasanya menggunakan media-media alami, seperti jagung, tapi sekarang ini saya untuk menekan biaya produksi, jadi bisa menggunakan media alami, seperti serbuk gergaji, kemudian ampas tebu, seperti itu. Tapi nanti dengan catan harus ditambah kitin, karena senyawa kitin inilah yang meningkatkan virulensi agar cendelaan Itpatogin tersebut itu, kalau ada inang, itu langsung bisa menginfeksi serangga sasaran, seperti itu. Kemudian dapat diintroduksi dari tempat lain, kalau tidak ada isolat lokal yang lebih efektif. Keberhasilan tingkat pengendalian ini sangat signifikan, terutama pada tanaman perkebunan atau tanaman tahunan. Jadi ini pengalaman saya yang sudah saya lakukan, jadi seperti itu. Ini adalah beberapa kelompok cendelaan Itpatogin. Ini ada sekitar delapan, yang pertama yaitu dari kelas Oumisetes, kemudian Pironomisetes, ada Labulbeniomisetes, ada Basidomisetes, Basidiumobolumisetes, Neosigitomisetes, ada Entomomisetes, kemudian ada Deuteromisetes. Dari delapan tadi, yang paling banyak dikembangkan adalah yang kelas Deuteromisetes. Ini ada beberapa jenis cendelaan, yang termasuk dalam cendelaan kelas tersebut, yaitu Acesonia alerodis, Biberia basiana, kemudian Hirsutila tongsoni, ada Mitarisium, ada Lecanicillium. Jadi jangan sampai salah menyebutkan bahwa Verticillium. Kalau Verticillium itu adalah cendelaan-cendelaan yang menyebabkan layu atau penyakit layu. Jadi sekarang ini kalau untuk cendelaan Intompatogen, ini sudah diluruskan atau sudah diperbaiki, namanya yaitu Lecanicillium Lecanii. Kemudian ada Nomuria Rilei dan Basilumiset humusorius. Beberapa isolat tersebut itu, sementara ini saya sudah mempunyai beberapa isolat tersebut. Jadi kalau katakanlah adik-adik mahasiswa, terutama yang di Universitas Andalus ini, merupakan unitas terkemuka di Indonesia ini, kalau mau melakukan kegiatan penelitian atau skripsi untuk membutuhkan cendelaan-cendelaan tersebut, bisa menghubungi saya, karena saya tadi sudah menyebutkan nomor kontak saya maupun email saya, jadi saya biasanya karena istilahnya sekarang ini standby di Malang, jadi setiap waktu saya bisa memantau bagaimana email-email yang masuk, seperti itu. Jadi kalau ada yang menghubungi, jadi nanti langsung saya respon seperti itu. Insya Allah, seperti itu. Kemudian ini ada kelompok virus yang berasosiasi dengan serangga, ini ada NVV, kemudian ada granulosis virus, dan sitoplasmis virus. Jadi ini masing-masing ini mempunyai inang yang berbeda, dan mempunyai apa istilahnya itu, simptomatologi yang berbeda pula. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah contoh serangga yang reinfeksi oleh virus. Jadi biasanya mengalami, abdomennya mengalami lisis seperti ini, kemudian mengeluarkan cairan yang busuk, dan tidak enak kalau kita cium seperti itu. Dan ini adalah kelompok bakteri intum patogin, berdasarkan Falcon 1981. ini ada Bacillus truniensis, kemudian ada Clostridium brevifasien, ada P. sudomonas aeruginosa, kemudian aerobacter, ada Cloakasp, ada Proteus, seperti itu. Nah ini biasanya kejalanya, yaitu seperti lisis seperti yang saya katakan tadi, pada saluran makanan, kemudian penurunan aktivitas makan, kemudian serangga yang biasanya terinfeksi oleh bakteri ini biasanya diare atau muntah-muntah seperti itu, kemudian mengalami lisis, kemudian diakhiri dengan kematian seperti itu. Dan ini adalah beberapa genus nematoda, itu ada dua yang terkenal, yaitu Stenernema, kemudian ada Heterohabditis, kalau Stenernema ini adalah berkembang pada, biasanya di permukaan atas tanah, tapi kalau Heterohabditis ini, biasanya ini di semua lapisan tanah, seperti itu. Kemudian nematoda intum patogin ini tidak dapat tumbuh pada tanah liat, karena kenapa seperti itu? karena pada tanah liat itu tidak ada rongga-rongga udaranya, jadi dia tidak bisa istilahnya pindah dari satu tempat ke tempat lain, jadi seperti itu. Kemudian aktivitas nematoda tersebut, terutama yang intum patogin, ini menyukai struktur yang berpasir, karena selain itu membutuhkan air untuk bergerak mencari makan ke tempat lain. Kemudian pH yang diinginkan yaitu antara 4 sampai 7, dan biasanya ini kalau adik-adik untuk istilahnya identifikasi atau screening ini dapat diperoleh di bahan organik yang cukup banyak diperoleh oleh nematoda ini, terutama kalau pengalaman saya ini di bawah pohon bambu seperti itu, karena dia pada tanaman bambu itu banyak serasa-serasa, kemudian biasanya kalau sudah mengalami pelapukan, dia mengalami menjadi bahan organik, dan biasanya itu diperoleh mikroorganisme yang cukup potensial. Ini saya lanjutkan tentang pengelolaan habitat. Pengelolaan habitat ini merupakan upaya atau menciptakan mewujudkan agroekosistem yang sehat dengan mengelola areal tanam yang diusadakan, seperti itu. Kemudian pengelolaan habitat ini dengan harapan itu musuh alami yang ada dapat diperhentkan atau ditingkatkan guna menekan populasi hama atau penyakit yang berkembang, seperti itu. Kemudian tujuannya yaitu agar dicapai, untuk meningkatkan terbentuknya keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem yang berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman secara berkelanjutan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan, seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan keseburan tanah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan, membuat biopori, jadi seperti itu. Ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh dosen IPB yang baru-baru ini. Kemudian ini tujuannya adalah untuk meningkatkan biotanah, terutama populasi cacing, kemudian selain itu bisa digunakan juga untuk menambahkan teh kompos, nanti akan ada caranya bagaimana membuat teh kompos seperti itu. Teh kompos sendiri ini ada dua cara, yang pertama yaitu secara pasif, yang kedua yaitu secara aerasi. Teh kompos pasif ini biasanya semuanya memang berupaya untuk merendam serasa tanaman atau sisa-sisa daun, kemudian ini dengan harapan untuk menjadi bahan organik, biasanya berjalan sekitar tiga minggu, seperti itu. Kemudian kalau yang aerasi ini biasanya ini cukup efektif, karena biasanya cukup cepat ini bisa digunakan dalam waktu hitungan jam, seperti itu. Tapi kelemahannya dia karena menggunakan apa istilahnya itu, aerator atau seperti itu, atau pompa, jadi nanti relatif lebih mahal, seperti itu. Ini adalah contoh dari pengelolaan habitat, yang pertamanya adalah yang biopori, jadi seperti ini, jadi cara membuat biopori itu seperti ini, membuat lubang di dalam tanah, seperti ini, kemudian ini biasanya dengan diameter sekitar 10 cm, dengan kedalaman sekitar 100 cm, dengan jarak antar lubang ini sekitar 100 cm, kemudian lubang selanjutnya diisi sampah organik atau sisa-sisa daunan, biar dia nanti akan membentuk bahan organik, jadi seperti itu. Kemudian sampah organik ini kalau sudah kata-kata sudah mengalami peluruhan atau mengalami penyusutan, nanti perlu ditambah kalau volumenya berkurang, biar nanti istilahnya menjadi bahan organiknya menjadi semakin bertambah, seperti itu. Kemudian biasanya bahan organik ini bisa dipanen pada akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang biopori ini. Kemudian seperti itu. Ini adalah cara pembuatannya seperti itu, terus nanti biasanya ini bisa langsung dikocorkan di tanaman seperti itu. Ini yang sebelah kanannya adalah yang pembuatan teh kompos, ini sebetulnya juga untuk menggunakan, istilahnya untuk menambahkan bahan organik, ini tujuannya untuk meningkatkan ketahanan tanaman, terutama yang patogen tular tanah. Jadi seperti itu, patogen tular tanah terutama. Karena bahan organik ini biasanya ini, apa istilahnya itu, akan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen-patogen tersebut. Kemudian ini akan suplehara yang larut bagi tanaman ini akan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi teh kompos ini akan sangat menguntungkan kalau digerakkan atau di-encourage. Karena memang selama ini harus ada yang penek atau yang pendobrak atau yang menggerakkan seperti itu, biar pengendalian hati ini berkembang dengan pesat seperti itu. Kemudian manfaat yang terakhir teh kompos ini adalah untuk meningkatkan populasi keanekaragaman hayati, jadi khususnya biota tanah seperti itu. Ini saya lanjutkan lagi yang pengelolaan habitat. Jadi pengelolaan habitat ini untuk meningkatkan peran musuh alami, khususnya parasitoid, predator, dan patogen, ini dapat dilakukan dengan menekan penggunaan pesida sintetik. Jadi kalau saya selalu mendampingi petani ini, saya tekankan bahwa kurangi penggunaan pesida sintetik. Jadi ini biar musuh alami yang berkembang di lahan tersebut lebih optimal seperti itu. Kemudian menanam refugia di sekitar tanaman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, cukup bagus banget. Jadi kenapa harus menanam refugia? Jadi biasanya ini untuk menarik predator maupun parasitoid. Parasitoid ini biasanya membutuhkan nektar seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Tapi harus saya tekankan di sini, jadi kalau menanam, katakanlah refugia, terutama yang bunga-bunga, yang bunga-bungaan gitu ya. Jadi kalau bisa, kelopaknya itu jangan terlalu dalam. Jadi nanti nektarnya itu, parasito itu kalau mau mengisap nektar itu kesulitan. Jadi nanti mulutnya itu tidak bisa sampaikan mencapai nektar tersebut. Kemudian usahakan mengurangi penggunaan pengisida sintetik, jadi saya tekankan lagi, kemudian gunakan cendawan itu patogen maupun cendawan antagonis. Jadi ini untuk meningkatkan istilahnya ketahanan tanaman. Kemudian aplikasi cendawan antagonis ini sangat saharkan, maupun cendawan endovit ini, karena ini sangat membantu istilahnya itu menyehatkan tanaman dari serangan atau dari infeksi patogen seperti itu. Kemudian menanam tanaman perangkap, ini terutama tanaman jagung ya, kalau karena saya di Balai Penelitian Anika Kacang dan Umbi adalah tanaman atau base komoditasnya adalah kedele, jadi biasanya kedelinya ini terserang oleh bimesia, jadi untuk menangkal atau melapisi sebagai barier, jadi kita menanam tanaman jagung di sekeliling tanaman, tanaman utama, ini sebanyak sekitar 4 baris mengelilingi tanaman, jadi nanti bimesia itu tidak akan bisa mendatangi tanaman kedelih tersebut. Karena apa? Karena biasanya bimesia ini terbangnya adalah horizontal, dia tidak bisa vertikal, jadi kalau ada barier seperti tanaman jagung yang lebih tinggi daripada tanaman kedelih, jadi nanti dia akan menguntungkan jadi tanaman jagungnya seperti itu. Jadi selain tanaman jagung, biasanya saya juga menggunakan tanaman kacang hijau, jadi ini biasanya untuk menarik hama-hama utama tanaman kedelih, jadi kalau saya menanam kedelih, biasanya saya di pematang atau di sekeliling tanaman utama, itu saya pakai untuk menanam tanaman kacang hijau, jadi hama utama kedelih sama kacang hijau itu hampir sama, jadi nanti hama-hama itu akan terdeposit di situ, jadi akan lebih mudah mengontrolnya seperti itu. Ini adalah pengelolaan habitat, ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah penggunaan tanaman barier, kemudian ini penggunaan tanaman gulma, seperti itu ya, ini kemudian penggunaan bunga-bungaan seperti itu, untuk menarik parasitoid seperti itu, jadi bagus sekali ya. Nah ini cendawan intum patogin, beberapa jenis cendawan intum patogin, ini adalah cendawan intum patogin Bifiria basiana, jadi ini adalah koloninya seperti ini, dan ini adalah konidiofurnya, dan ini konidianya, jadi konidianya seperti ini. Jadi jangan sampai menyebut kalau Bifiria basiana, sepora, itu salah kaprah, jadi harus menyebutnya konidia, karena dia aseksual, seperti itu. Kemudian ini adalah kepek coklat, atau retortus linaris, yang terinfeksi oleh Bifiria basiana, yang sebelah kiri ini, kemudian adalah diterra, ini adalah lalat bibit, atau lalat kacang, kemudian ini grillide. Nah ini adalah karakter dari cendawan Lekanisilum Lekanii, jadi ini adalah koloninya seperti ini, kemudian struktur misilium, kemudian konidianya seperti ini, jadi konidianya itu didukung oleh konidiofur seperti ini, jadi setiap tangkai konidiofur ini mendukung sekitar 11 konidia, seperti itu ya. Nah ini adalah hama tungu yang saya aplikasi dengan Lekanisilum Lekanii, dan ini adalah hama retortus, dan ini adalah telur dari serangga retortus. Dan ini adalah kecendawan metarisium anisupliae, jadi ini adalah, apa istilahnya itu, kalau di Jawa itu adalah wanggung ya, jadi penggerek kelapa, jadi seperti itu, yang mati terinfeksi oleh cendawan mitarisium anisupliae. Dan ini adalah cendawan aksesorinya alirudis, ini merupakan bahan aktif dari mortal B yang tadi disebutkan oleh Bu Prof. Triselia, nanti juga ada pepaparan saya juga di situ. Ini cukup efektif sekali untuk mengendalikan hama kutu kebul, atau hama ini, apa istilahnya itu, scale insect. Jadi kalau adik-adik mempunyai tanaman yang, tanaman jeruk yang terserang scale insect, itu bisa mengaplikasikan cendawan ini, jadi cukup efektif. Karena ini tingkat kematiannya sampai 98%. Kemudian ini pasilomises musurusius, ini adalah bentuk koloninya, dan ini adalah bentuk konedianya, dan ini adalah serangga yang mati terinfeksi oleh cendawan pasilomises musurusius. Dan ini adalah nomuria rilei, ini serangga lepidoptera, terutama spodoptera litura, jadi seperti ini, jadi dia akan menggantungkan pada tangkai daun seperti ini. Jadi serangga ini biasanya komunikasinya cukup intensif, tidak seperti manusia. Jadi kalau serangga itu kalau mati, dia akan memperlihatkan dirinya. Jadi harapannya itu nanti jangan temannya itu mengalami istilahnya itu kejadian seperti itu. Makanya dia akan menampakkan dirinya di permukaan tanaman, dengan menggantungkan tubuhnya seperti ini yang terinfeksi cendawan, terutama nomuria rilei, seperti itu. Dan ini adalah Hirsutella thomsoni, ini yang menyerang scale insect, bentuk koloninya seperti ini. Jadi ini serangga yang mati, yang terkolonisasi oleh Hirsutella. Dan ini adalah Nesikites, ini adalah hamatungo yang mati terinfeksi oleh cendawan tersebut. Nah ini biasanya kita mengendalikan pada tanaman ubi kayu yang kalau musim kemarau itu biasanya dia terserang oleh hamatungo. Jadi itu kita mengendalikan menggunakan cendawan tersebut. Nah ini mode of action atau cara kerja dari cendawan entom patogen untuk menginfeksi serangga. Jadi kalau jurusan entomologi, terutama patologi serangga, jadi biasanya sering melakukan praktikum. Jadi ini saya ibaratkan adalah tubuh serangga. Ini tubuh serangga, belalang seperti ini. Jadi biasanya kalau Pak Almarhum, Pak Teguh, biasanya kalau praktikum itu menggunakan belalang kembala seperti ini, nanti dibedah, kemudian nanti kita aplikasi dengan cendawan entom patogen, contohnya bibir ya, Basiana. Jadi nanti kalau kita semprotkan, ini menempel pada permukaan putikula, kemudian dia membentuk tabung kecambah, kemudian dia mengeluarkan ini, apa istilahnya itu, enzim, enzim gitinase, kemudian lipase, seperti itu. Nah di sini ini adalah, yang di sini adalah darah serangga. Ini darah serangga ini berwarna biru, jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang beberapa orang yang mengatakan bahwa saya turunan darah biru, jadi itu salah kaprah. Jadi seperti itu saya ingatkan, jangan-jangan sampai menyebutkan bahwa saya keturunan darah biru. Karena apa? Karena darah biru itu adalah darah serangga, seperti itu. Dan itulah yang biasanya yang kita lakukan pada waktu praktikum. dan ini biasanya kita melakukan itu yang mengambil jurusan itu sangat sedikit sekali, karena memang cukup rumit. Jadi selain mengambil mata kuliah itu kita harus sit-in ke jurusan ke Fakultas MIPA, biasanya ke jurusan Biologi, kayak gitu ya. Jadi kita biasanya itu hunting kemana-mana untuk memperkaya ilmu tersebut. Kemudian setelah membentuk Blatospor di dalam darah ini, dia kemudian, Blatospor ini mengeluarkan toksin ini, seperti Tenelin, kemudian Beferisin, Beferolit, kemudian Oosporin. Nah, Oosporin inilah yang tidak dipunyai oleh senyapesida kimia. Dan inilah yang mampu menggagalkan penetasan telur. Jadi seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kalau telur itu tidak bisa menetas kalau sudah terinfeksi oleh cendawan intum patogen. Ini gambar ini hampir sama. Ini cuma istilahnya untuk ilustrasi saja yang sebelah kanan ini. Kemudian ini adalah beberapa produk linsensi yang sudah saya peroleh. Yang pertama yaitu Biolag. Kemudian yang kedua ini adalah Mortal B. Yang Mortal B ini adalah yang cukup efektif untuk mengendalikan gimesia atau homoptera. Jadi semua ordo serangga yang termasuk dalam Homooptera ini cukup efektif menggunakan Biopestida ini. Kemudian yang paling kanan ini adalah saya beri nama bebas. Kenapa saya beri nama bebas? Ini harapan saya nanti mampu membebaskan seluruh OPT yang ada di lahan. Seperti itu ya. Jadi itu obsesi saya seperti itu. Ini adalah saya akan menyampaikan keberhasilan pengendalian HEMA menggunakan cendawan Lekanisum Lekanii dan Biberia Basiana. Nah cendawan Lekanisum Lekanii ini yang saya beri nama Biolag ini. Ini adalah dengan nomor patentnya ini. Ini mengandung konidia Lekanisum Lekanii berbentuk poder. Kemudian isolat ini saya peroleh pada serangga pengisat polong pada tanaman kedele di Provolingo pada tahun 2010. Kemudian ini efektif mengendalikan ordo hemiptera, kemudian homoptera, dan lepidoptera. Nah patogenisitas dari produk ini, ini mampu menggagalkan penentasan telur sekitar 99%. Jadi telur yang diaplikasi menggunakan biopestida ini nanti tidak akan mentas sebanyak 99%. Kemudian cendawan ini perlu di-maintain atau ditingkatkan, istilahnya itu, virulensinya. Jadi kalau untuk memperbanyak, ini harus menggunakan medium yang mengandung kitin. Kalau tadi saya katakan di depan bahwa bisa menggunakan medium-medium yang murah seperti serbuk gergaji, kemudian apas tahu, tapi harus ditambah senyawa kitin. Jadi senyawa kitin ini mudah diperoleh di rumah-rumah, istilahnya rumah makan yang dia mengembangkan yang kepiting atau apa gitu ya. Jadi cangkang-cangkangnya biasanya dibuang biasanya. Itu kalau saya biasanya kalau ke Surabaya itu saya di dalam perjalanan itu saya mampir ke beberapa restoran yang mengembangkan kepiting-kepiting itu nanti akan saya ambili, kemudian saya buat untuk media ini. Seperti itu. Nah keunggulan dari biopestida ini, biolek ini, dia juga bersifat mikoparasit dan dekomposer. Jadi dia selain mampu memparasit cendawan-cendawan yang bersifat obligat, jadi dia juga bersifat dekomposer. Jadi kalau kita aplikasikan ke lapangan, nanti dia akan merombak serasa-serasa tanaman dan akan membuat serasa-serasa tersebut menjadi bahan organik yang tersedia bagi tanaman. Nah ini adalah produksi toksin dari biolek tadi. Ini ada diprikolinic acid, kemudian cyclosporine, ada basionalit, ada bivirisin, ada hidrokabosiklik, ada cyclodesipeptide, dan oosporine. Jadi untuk analisis ini, pada waktu itu pengalaman saya, sebetulnya pada waktu S3 itu saya mau ujian, tinggal satu minggu, tapi sama promoter saya, saya harus mengujikan apa istilahnya itu produk toksin yang dikandung oleh cendawan ini. Jadi inilah yang saya peroleh. Nah ini saya, kalau orang Jawa bilang itu, kita tidak-dak-no seperti itu. Jadi saya berusaha minggu dengan lab di Lipi, jadi di Cibinong sana. Nah saya mendapatkan beberapa ini, dan pada waktu sidang terbuka, itulah yang saya mendapat apresiasi dari promotor saya maupun dosen-dosen pemimpin saya. Kemudian produk biolek ini, dia bersifat opisidal. Jadi opisidal ini menggagalkan penetasan telur. Selain itu, dia juga mampu membunuh stadianimfa, maupun serangga dewasa. Kemudian mudah diproduksi, ada media alami seperti yang saya katakan tadi. Kemudian tidak menyebabkan resistensi dan resurgensi. Kemudian aman terhadap sumber air, kemudian piaraan, maupun ternak seperti itu. Nah kemudian lebih aman terhadap serangga berguna, terutama predator. Nah ini terutama predator-predator seperti tomcat atau piderus, maupun coxinella. Ini lebih siktir terhadap beberapa predator tersebut. Karena apa? Karena predator-predator tersebut mobilitasnya cukup tinggi. Jadi kalau kita aplikasi biopasida ini, kita belum istilahnya bergerak menuju ke predator tersebut. Predator tersebut sudah terbang, sehingga dia tidak terkena oleh aplikasi biopasida tersebut. Dan keuntungan yang keenam, yaitu kompatibel dengan teknologi pengendalian yang lain. Nah ini adalah telur retortus linaris atau pengisap polong. Jadi telur itu biasanya ditempatkan di permukaan daun, bagian atas maupun permukaan daun, bagian bawah seperti itu. Tapi juga bisa ditempatkan di gulma seperti ini. Kemudian juga ada yang di batang, kemudian ada di polong seperti ini. Jadi dia, apa istilahnya itu kalau tidak menemukan organ-organ tersebut, dia akan menempatkan telur tersebut pada sumber makanan yang terdekat. Jadi seperti itu. Jadi seperti manusia. Jadi kalau kita katakanlah itu mau menguliakan anak kita ke kota besar, kita harus menempatkan, mencari kos yang lebih aman, lebih seperti itu. Nah, kelebihan dari biopasida tersebut, jadi dia mampu mengendalikan kelompok telur. Nah, kelebihannya kenapa? Karena kelompok telur tersebut tidak bergerak. Jadi gampang sekali kalau kita aplikasi, sehingga dia lebih mudah mendeteksi, oh ini telurnya di sini. Jadi kita aplikasikan ke situ. Kemudian dia pada stadia yang belum merusak, jadi itu yang lebih menguntungkan. Jadi kalau stadia telur itu belum merusak, meskipun dia sudah hidup. Jadi seperti itu. Dan dia dapat dikendalikan lebih awal. Jadi itulah keuntungan dari biopasida yang bersifat opisidal. Nah, ini adalah hasil penelitian saya pada waktu dulu, pada waktu dipogor. Jadi ini adalah telur-telur reputus linearis. Jadi telur yang baru diletakkan ini, ini memang sangat lentur sekali. Jadi kalau kita aplikasi menggunakan biolek tadi, jadi dia tidak akan menetas sampai 98%. Jadi seperti itu. Tapi nanti kalau sudah mau umur 5 hari sampai 6 hari, dia sudah akan menetas, jadi dia tidak akan efektif. Jadi seperti apa sih keragaan dari telur yang sudah akan menetas, nanti akan saya paparkan. Nah, ini adalah telur. Jadi telur-telur itu seperti ini. Jadi ini yang baru diletakkan. Jadi sangat lentur sekali. Jadi ini lembek sekali. Jadi kalau katakanlah kita aplikasi, jadi dia, konidia itu langsung bisa penetrasi ke mikropil. Jadi logang telur itu adalah mikropil. Jadi nanti dengan bertambahnya waktu, jadi telur itu akan mengalami korionnya, akan mengalami pengerasan. Jadi kalau sudah mengeras, jadi dia akan berubah warna menjadi gelap seperti ini, dan nanti pada 6 hari atau 7 hari dia akan menetas. Nah, ini adalah permukaan telur yang saat mati menggunakan sem. Jadi ini telur yang baru diletakkan. Kemudian ini permukaan telurnya seperti ini. Jadi telur itu jangan bayangkan bahwa telur itu mulus. Jadi seperti itu. Jadi permukaannya itu seperti ini. Jadi kalau kita amati permukaan telur itu berlekuk-lekuk seperti ini. Dan ini menguntungkan kalau katakanlah kita aplikasi agen yaiti terutama cendawan intopatukin. Nah, ini mikropil yang sebelah kanan ini adalah mikropil, lubang mikropil ini. Nah, ini adalah untuk bernapas telur. Jadi telur itu jangan bayangkan bahwa itu tidak bernapas. Jadi telur itu akan bernapas seperti ini. Jadi lubangnya seperti itu. Nah, kebetulan pada pengamatan menggunakan mikroskop elektron, ternyata di dekat lubang telur ini ada gel seperti ini. Jadi inilah yang menguntungkan kalau kita aplikasi menggunakan cendawan intopatukin. Jadi akan langsung menempel di sini. Jadi gel tersebut akan meningkatkan kelembapan sehingga dia akan meningkatkan terbentuknya tabung kecambah. Tabung kecambah yang terbentuk seperti ini. Dan nanti dia kalau katakanlah belum menemukan mikropil di sini. Jadi dia akan bergerilya mengelilingi telur seperti itu. Nanti sampai dia akan menemukan mikropil. Jadi seperti itu. Dan nanti tabung kecambah kalau sudah menemukan mikropil seperti ini, penetrasi ke sini, kemudian dia akan mengabsorpsi seluruh isi telur, baik protein maupun lemak yang ada di dalam telur. Setelah itu, setelah nutrisi yang di dalam telur sudah habis, nanti dia akan penetrasi keluar, dan dia akan mengkolonisasi permukaan telur riptortus linearis seperti ini. Ini adalah permukaan telur yang sudah terinfeksi oleh produk biolak tadi. Kalau sudah seperti ini, jadi dia tidak akan menemukan. Jadi sebelah kanan ini seperti ini, nanti dia tidak akan menetas. Ini adalah yang telur yang berumur 6-7 hari, jadi sudah kalau menetas, dia akan mengalami pecah seperti ini. Jadi biasanya kalau sudah seperti ini, jadi nanti apa yang kita aplikasikan tidak efektif. Jadi dia akan membentuk, tetap akan membentuk nimfa seperti ini. Jadi itulah kelemahannya kalau katakanlah aplikasi itu pada waktu menjelang istilahnya itu penetasan telur. Biasanya itu kalau pada tanaman kedeli, jadi telur itu diletakkan pada umur sekitar pada umur 35 hari AST, hari setelah tanam. Jadi setelah itu saya menganjurkan biasanya kalau ada tanaman kedeli, kita aplikasikan pada umur 35 sampai umur 42 AST. Jadi itu yang harus kita aplikasikan, terutama cendawan intopatugin itu. Ini adalah cendawan intopatugin yang sudah menginfeksi telur, riptopsinaris, kemudian yang tidak akan mentas seperti itu. Jadi seperti ini kondisi telur yang tidak akan mentas. Nah, meskipun telur-telur tersebut itu berhasil mentas, karena toksin yang dihasilkan oleh produk biolek tadi, biasanya dia tidak bisa mengalami molting atau ganti kulit seperti itu. Jadi dia cacat seperti ini ya, istilahnya kalau orang Jabilang itu mengalami cacat seperti ini, kemudian dia tidak bisa hidup lebih panjang. Nah, ini ada abdomennya menjadi membesar seperti ini, kalau sudah terinfeksi oleh produk biolek tadi, dia karena mengandung toksin tersebut. Jadi itulah istilahnya itu, Tuhan itu menciptakan hama, tapi juga ada istilahnya itu, senjata untuk mengendalikannya, seperti itu. Nah, ini adalah nimfa 2, riptopsinaris, ini nimfa 3, nimfa 4, dan ini adalah imfagunya, riptopsinaris yang saya aplikasi menggunakan produk biolek tersebut. Nah, ini adalah keuntungan aplikasi menggunakan cendawan lekanisium lekanii ini. Ini yang sebelah kiri ini, yang menggunakan produk biolek atau lekanisium lekanii. Ini adalah cendawan yang mempulonsasi bimesia. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah tanaman kedele yang terserang bimesia. Jadi kalau adik-adik mahasiswa yang sudah diajari oleh Buprof Trisilia maupun Buprof Nurbalaisia, jadi bimesia ini mengeluarkan mbun madu. Jadi seperti itu ya. Mbun madu ini biasanya ini menjadi media yang cukup potensial untuk tumbuhnya mbun jelaga atau sotimul, atau mbun jelaga yang berwarna hitam seperti ini. Jadi kalau adik-adik ini biasanya tidak menemukan tanaman kedele yang seperti ini, bisa katakanlah kalau yang suka bertanam anggrek, biasanya kalau yang terserang hama-hama homoptera ini, biasanya juga daunnya terlapisi mbun jelaga seperti ini. Karena apa? Karena mbun jelaga ini adalah tumbuh yang mengonsumsi cairan mbun madu yang dihasilkan oleh kutu kebul dari serangga homoptera seperti itu. Ini adalah kutu luncat atau Paderus, ini adalah coxinella, dan ini osiopas japanus. Jadi ketiga jenis predator ini relatif lebih kompatibel dengan penggunaan biopasidia tersebut. Karena dia mobilitasnya cukup tinggi, kalau kita bergerak saja dia sudah langsung move ke tempat lain, jadi kalau kita aplikasi dia akan selamat dan dia akan menghindar dari biopasidia tersebut. Ini seperti yang dikatakan oleh Pak Dekan tadi, jadi biolak tersebut juga bisa membunuh ulat bulu. Jadi pada waktu di Jawa Timur ada peledakan ulat bulu itu, ini bisa digunakan untuk mengendalikan ulat bulu. Jadi cukup efektif sekali seperti itu. Nah ini yang saya sebutkan di depan tadi, bersifat mikoparasit. Jadi ini adalah cendawan penyakit karat atau pakupsora pacirisi. Jadi pada waktu pengamatan secara mikoparasit, mikroskopis seperti ini. Jadi ini adalah produk biolak kalau sudah berkecambah, dia nanti akan mengalami penetrasi ke sepora dari sepora karat ini. Jadi nanti dia akan mengasopsi seluruh yang ada di sepora penyakit karat ini. Jadi seperti itu. Nah ini untuk yang kedua ini adalah penyakit poderi mildu atau mikrospora difusa. Jadi kalau sudah seperti ini, jadi tanaman akan mengalami kering dan dia akan mengalami rontok dan gugur dan dia tidak akan membentuk polong. Jadi seperti itu. Nah ini adalah tabung kecambah yang dari produk biolak tadi. Kalau sudah istilahnya berkecambah, nanti dia akan membuat mikoparasit pada sepora-sepora poderi mildu ini. Dan ini adalah penyakit doni mildu pada penyakit kedelai. Jadi ini penyakit ini yang akhir-akhir ini cukup endemik di Jawa Timur. Jadi ini cukup mengkhawatirkan sekali karena pada waktu pada presidennya Pak SBY itu ya mau berkunjung ke Balik KB dengan adanya, apa istilahnya itu, infeksi penyakit ini. Jadi digagalkan kunjungannya karena apa? Karena performa tanamannya kurang bagus. Jadi seperti itu. Tapi pada waktu itu saya belum kembali ke sini. Jadi belum ada produk-produk ini yang bisa istilahnya itu digunakan. Kemudian ini cara istilahnya itu saya rekomendasikan. Jadi mengambil paling tidak 2 gram produk ini, kemudian dicampur dengan air 1 liter. Ini mengandung sekitar 10 pangkat 8 konidia yang nanti. Kemudian kita tambah 2 mili bahan perekat sebelum aplikasi. Kemudian aplikasi pada waktu sore hari untuk menghindari sinar UV, angin maupun air hujan. Kemudian aplikasi harus menggunakan, istilahnya harus mengenai serangga inang yang serangga sasaran atau target inseknya. Karena kalau tidak mengenai nanti dia tidak bisa menginfeksi. Kemudian aplikasi harus diulangi. Karena di lapangan itu biasanya serangga itu populasinya tumpang tindih. Tumpang tindih itu ada stadia larva, ada stadia nimfa, itu stadianya ada stadia insar 1, insar 2, insar 3. Jadi dia akan mengalami ganti kulit atau molting. Itulah yang saya anjurkan. Aplikasi harus diulangi sebanyak 3 kali secara berurutan biar untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut. Ini adalah Biveria Basiana yang saya beri nama B-Bas ini. Ini produknya seperti itu. Ini adalah nomor patentnya kemudian efektif untuk mengendalikan hama maupun penyakit, terutama hama penggerek ubi jalar, yang ini yang sangat ditakuti oleh pengembang-pengembang ubi jalar di seluruh Indonesia, terutama yang tahu saya di Pulau Jawa. Jadi saya belum berkunjung ke Padang. Jadi saya belum tahu kalau tadi Ibu Prof menyatakan bahwa di Padang juga cukup banyak, Pak Yus, apa istilahnya ubi jalar. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke sana untuk berkolaborasi, untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena produk ini cukup efektif untuk mengendalikan tersebut. Kemudian serangga inangnya adalah koleptera, otoptera, isoptera, lepidoptera, homoptera, hemiptera, distanoptera, dan diptera. Ini bersifat juga dekomposer, bersifat juga endopit, dan bersifat opisidal juga selain mikoparasit. Itulah kelebihan dari biopestisida ini. Dan inilah selalu saya maintain setiap ini untuk menghindari, katakanlah itu komplain dari beberapa penggiat organik. Jadi jangan sampai saya mendapat komplain bahwa produk tersebut tidak, istilahnya tidak efektif. Nah produk-produk ini sudah diproduksi oleh PT IP Bogor. Jadi saya sudah melakukan kolaborasi dengan PT IP Bogor. Jadi IP itu adalah Agro Indonesia Permata. Jadi seperti itu. Ini adalah sudah diproduksi secara besar-besaran. Jadi bisa nanti, apa istilahnya, kalau menginginkan bisa menghubungi perusahaan tersebut. Kemudian ini adalah senyawa toksin yang dihasilkan, Bivirisin, Basiacridin, Bivirulid, kemudian Basianulid, Basianin, Oosporin, dan Tenelin. Nah inilah yang saya katakan tadi, Oosporin inilah yang tidak dipunyai oleh pesisida kimia. Jadi biasanya pesisida kimia ini tidak bisa mengagalkan penetasan telur. Tapi kalau Biviria Basiana ini mampu menggagalkan karena dia bersifat pesisida. Ini adalah larva dari penggerek umbi, Silas Pormicarius, yang mati setelah terinfeksi oleh produk Biviria Basiana. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi kalau sudah seperti ini, jadi umbi-umbinya itu tidak akan terserang. Jadi seperti itu. Nah ini biasanya kalau menggunakan pesisida kimia, jadi tidak efektif. Karena apa? Karena larva ini berada di dalam tanah, jadi aplikasinya itu cukup menyulitkan, dan biasanya itu tidak pernah dilakukan oleh petani. Jadi biasanya petani kalau aplikasi itu hanya di permukaan tanaman, jadi itulah yang hanya biasanya itu mengendalikan stadia imago atau kumbangnya saja seperti itu. Pak Yus, mungkin bisa di ini Pak Yus. Biar di waktu diskusi lebih banyak. Ada lima menit lagi. Sebentar, Bu Tri. Ini yang umbi yang tergere, ini yang menggunakan pesisida kimia, dan ini yang menggunakan biopesisida. Nah ini adalah proyek yang saya lakukan di Kabupaten Lumajang yang mendampingi petani bijalar yang eksporter itu. Jadi seteknya harus direndam menggunakan biopesida ini sebelum ditanam. Jadi kita menggunakan plastik ini untuk mengacaukan indera serangga, terutama kumbangnya seperti itu. Nah ini adalah bibi jalar yang mengandung betakarotin dan ini antosianin. Jadi ini adalah gambaran dari proyek yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi ini cukup bagus sekali. Jadi ini mendapat penghargaan dari Bupati Lumajang. Nah ini adalah bupatinya, ibu-ibu ini, dan ini adalah Pak Kepala Badan. Yang ini yang pada waktu panen raya, jadi ini produksinya cukup signifikan. Jadi kalau petani produksinya cuma 14 ton, jadi kemarin yang saya kembangkan teknologi ini mencapai 40 ton. Jadi seperti itu. Nah ini adalah teknologi yang saya kembangkan, menggunakan mulsa jerami, mulsa plastik, seperti itu. Jadi keuntungan dari mulsa plastik itu, karena efisiensi penggunaan, istilahnya penggunaan hebisida, dan istilahnya itu yang pembalikan batang, dan seperti itu. Kemudian ini panen raya yang dilakukan oleh Bupati Lumajang, seperti itu. Jadi setiap rumpun umbi itu mampu menghasilkan sekitar 1,2 kilo, jadi 1,2 kilo on. Itu adalah Bupati Lumajang yang mengacungkan umbinya, jadi ini adalah umbi yang mengandung antosianin. Jadi kalau bagi ibu-ibu, ibu prop, jadi saya sarankan untuk mengonsumsi ubi jelar yang mengandung antosianin tinggi ini, jadi nanti bisa menghambat penuaan dini, kemudian menghambat rambut putih, seperti itu. Seperti itulah ininya, jadi nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini adalah hasil yang saya kembangkan dengan beberapa peneliti, dan ini adalah pelepasan ekspor yang dilakukan oleh Bupati ke Jepang maupun Korea. Jadi ini hasil yang dihasilkan ini adalah, ini hampir 100% di ekspor, jadi tidak pernah di-reject karena memang benar-benar zero pesticide. Nah ini adalah varitas beta 1, beta 2, antin 2, dan antin 3. Beta ini adalah yang mengandung beta karotin tinggi, jadi beta karotin itu yang warna kuning ini, jadi kalau yang antosianin itu yang ungu ini, jadi saya tekankan ibu-ibu mengonsumsi ini. Jadi sekarang merubah perilaku tidak perlu ke salon untuk pedikur maupun menikur. Jadi nanti bisa perawatan dini menggunakan obi jalar yang mengandung beta karotin maupun antosianin. Nah ini bisa digunakan menjadi jus seperti ini ibu, jadi kalau yang warna ungu seperti ini, kemudian ini yang beta karotin seperti itu, ini bagus sekali. Jadi kalau yang beta karotin ini, ini memperbaiki kornea mata buprop, jadi nanti kalau yang mempunyai masalah tentang kornea mata, jadi ini bagus sekali. Jadi kalau melihat ada cewek dari jauhan, jadi matanya bisa akan bersinar, lebih bagus. Kemudian kalau yang antosianin ini, biasanya kalau yang giginya yang rapuh, bisa terpelihara dengan bagus. Nah ini adalah mood of action dari virus intum patogin, jadi mungkin ini sudah disampaikan oleh beberapa dosen di Unitas Andalas, jadi seperti itu. Jadi kalau NPV itu kalau diaplikasikan ke tanaman, dia harus kemakan larvanya, jadi dia nanti akan mengalami lisis bagian mesenteronnya, kemudian dia akan mati seperti itu. Nah ini adalah keuntungan dari NPV, produk dari lab biopestida kita, jadi ada namanya virgra, keuntungannya adalah efektif untuk mengendalikan ini lepidoptera, terutama spodoptera, kemudian lamprosema, kemudian ini SETLA, dan lain-lain. Kemudian spesifik inang, kemudian lebih toleran terhadap lingkungan, terutama ini ya. Kemudian efektif untuk mengendalikan hama yang biasanya itu yang sudah resisten terhadap esisida. Kemudian yang keuntungan yang terakhir yaitu kompatibel dengan teknologi lain. Nah ini adalah gejala dari serangan NPV seperti ini, jadi bagus sekali itu abdomennya mengalami lisis seperti itu. Nah ini adalah cendawan antagonis, jadi ini adalah yang mampu mengendalikan soil bone disease, jadi dengan mengkolonisasi kompetisi maupun antidosis, dia bersifat dekomposer maupun endopit, kemudian dia mampu menekan penggunaan fungisida kimia, dia hasilnya menjadi produknya lebih menyehatkan, sehingga harganya lebih mahal. Kemudian ini adalah beberapa jenis cendawan antagonis, trichoderma, spesifiknya cukup banyak, di sini di lab saya cukup banyak. Kemudian adalah gliocladium, ada gliocladium hiren, ada gliocladium nasa, ada gliocladium prosium, kemudian ada yang lain. Kemudian ini adalah produksi masal cendawan antagonis, ini bisa diproduksi menggunakan jagung, kemudian serbuk bergaji, tapi harus ditambah dengan kitin tadi, kemudian bisa menggunakan media cair juga, dapat diproduksi oleh setiap orang, langsung bisa diaplikasikan di lapangan, kemudian efikasi antagonistiknya ini tergantung isolat yang digunakan. Ini adalah cara memaintain bagaimana caranya untuk meningkatkan virulensi dari cendawan intopatogen atau cendawan antagonis. Ini biasanya saya menggunakan media yang mengandung kitin ini, jadi seperti itu. Ini tidak boleh lebih dari 10%, jadi seperti itu. Jadi kalau lebih dari 10% nanti biasanya itu kurang bagus. Nah ini yang perlu dicatat oleh adik-adik, jadi pengendalian hayati ini merupakan program yang harus ada yang meneladani atau yang menggerakkan, jadi seperti itu. Karena apa? Karena pengendalian hayati ini mampu menghambat atau menggagalkan istilahnya proses resistensi maupun resigensi. Kemudian pengendalian hayati ini bisa diproduksi, ini produksinya lebih organik sehingga harganya lebih mahal. Karena ini biasanya lebih menyehatkan yang dibandingkan dengan produk-produk yang mengandung kesejahtinnya. Kemudian pengendalian hayati ini biasanya ini, apa istilahnya itu, harus dilakukan secara konservatif. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Detan tadi, harus melakukan konservasi pengelolaan habitat. Dan yang terakhir yang perlu dicatat yaitu aplikasi pesisiasi sintetik. Ini adalah saya sarankan merupakan alternatif yang terakhir jika teknologi pengendalian lain yang kurang berhasil. Saya mempunyai pagi jalan-jalan ke Pulau Madura sambil menyusuri Jembatan Suramado. Semoga kita masih bisa berjumpa pula, kuliah dengan tatap muka biar lebih seru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Buprok Trisilia. Mudah-mudahan adik-adik bisa, apa istilahnya itu, bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kemudian timbul interes. Kemudian untuk bisa melakukan, apa istilahnya itu, menekuni bidang-bidang pengendalian hayati, terutama bidang cendawan intopatukin. Karena orang yang menekuni bidang tersebut sangat sedikit sekali di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Buprok. Saya kiri sekian. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus atas kemamparannya. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat. Terutama dari segi praktek lapang. Jadi mungkin kita ada berguruan tinggi, salah satu kelemahan seperti itu. Jadi kalau dibalik KB itu sampai sudah uji lapang dan bisa dilihat dari produksi. Mungkin dari semua yang hadir, mungkin baik mahasiswa atau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih. Untuk seksi ini kita buka tanya-jawab. Mungkin silakan yang mau bertanya langsung, boleh, atau melalui chat. Silakan ada dari ini. Mungkin dari ADD mahasiswa. Ini sebelum yang lain bertanya, ini mungkin silakan ilham. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih kepada Ibu Trizelia. Sebelumnya perkenalkan Bapak dan Ibu nama Ilham Ramadha Putra. Merupakan mahasiswa prodi protesi tanaman dari Universitas Andalas. Baik, Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang jamur antagonistik, yaitu elekani yang dapat memikoparasit dari powdery mildew yang di tanaman kacang kedelai. Nah, pertanyaannya itu, apakah elekani ini bisa berpotensi juga, Pak, untuk menekan dari powdery mildew yang ada di tanaman jagung, Pak, dari penyakit bulai, Pak? Karena kan sama-sama kita ketahui kalau powdery mildew yang ada di kedelai ini genusnya sama dengan powdery mildew yang ada di jagung, Pak. Sama-sama pernonespora, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ilham. Ada lagi dari adik-adik yang lain? Kesempatan kita cari ilmu sebanyak-banyaknya dengan apa? Dicek agak, Tunggu, 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 Tunggu. Ini, bagaimana kita bisa, apa namanya, kita tahu bahasa penelitian ini berdampak pada seluruh pertanian. Jadi mungkin, apa namanya, prosedurnya nih, Pak, Pak Yus, ya. Jadi bisa menekan perkembangan OPT. Mungkin ada lagi, Bu Noplineli sendiri? Bapak, Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Oke. Baik, Bu, terkenalkan nama saya, Pak Tugusti Rahman, dari Presisi Tanaman 2019. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai aplikasi, yang mana aplikasi jemur berperia pada sama Tenggiru Umbi yang Bapak jelaskan tadi, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai aplikasi dari berperia terhadap Tenggiru Umbi yang Bapak demonstrasikan tadi. Bagaimana pengaruh dari yang saya tanyakan adalah bagaimana pengaruh berperia jika kita aplikasikan pada Umbi? Seperti yang Umbi terhadap pengaruh terhadap pengaruh Umbi tersebut. Yang mana seperti yang kita ketahui, kan, untuk berperia untuk pengaruh Umbi ini kan biasanya hidup di dalam tanah, Pak. Bagaimana cara kita, pertanyaan saya adalah bagaimana dampak gitu, Pak, terhadap terhadap Umbi sendiri jika berperia masyana itu dikombinasikan dengan dengan jemur antagonis lain seperti tripoderma, Pak. Itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin satu lagi dari Ibu Nonon. Ada pertanyaan? Makasih Ibu Trili Jelia. Assalamualaikum, Pak Yusmani. Waalaikumsalam, Ibu. Saya tertarik sekali nih, apa namanya dengan presentasi Pak Yus ini. Tapi sepertinya, Ibu Eli, Pak Yus ini masih seperti waktu di Bogor juga ya, masih segar gitu. Ya, kalau sudah, makanya dia menikah makan Umbi Jelan atau Sian ini. Jadi, makanya saya tertarik sekali nih, presentasinya menarik sekali. Jadi, karena Pak Yus kan juga rajin main tenis. Masih ya, Pak Yus? Iya, sih, sih. Mungkin Pak Yus sudah lupa sama saya nih, Bu Eli. Oke, nih. Lepurnya Budami, Pak Yus. Lepurnya, mainnya Lepurnya, bentar. Iya. Saya di lab Budami dulu, Pak Yus. Iya, sih. Jadi, ya salah satu yang menarik bagi saya tadi itu adalah Ubi Jalar itu. Jadi, Pak Yus, ya mungkin salah satu yang membuat segar Pak Yus ini, Bu Tezelia. Karena dia sama Bupati terus, ini saya lihat tadi kan presentasinya. Jadi, memang benar-benar, apa namanya, Ubi Jalar ini benar-benar ini ya, benar-benar menjanjikan sepertinya. Tadi Pak Yus juga yang, apa namanya, bisa, apa namanya, tidak perlu ke salon dan segala macam. Ini menarik sekali nih, Pak Yus. Saya kira, jadi ada yang, apa namanya, ya, tadi ada juga pertanyaan adik mahasiswa, aplikasinya bagaimana? Nah, jadi, saya juga pengen tahu nih, yang sudah Pak Yus kembangkan ini memang varitas-varitas baru, atau memang yang sudah lama yang Pak Yus ini kan, apa namanya, yang dikembangkan. Kemudian kalau di kita, Bu Eli, Ubi Jalar ini juga banyak yang terserang ya, silas itu ya. Silas yang paling asik. Itu kan, prioritas PT PH itu kan kemarin kan ditawarkan, Bu Nonon. Cuma siswa kita tidak ada yang penelitian, gitu. Oke. Ya, mungkin dengan setelah ini, kita dengan Pak Yus bisa kerjasama juga ini ya, untuk apa. Insya Allah, Bu. Jadi, apa namanya, apa, silas itu ada nggak, Pak, kalau di tempat penelitian Bapak yang dikembangkan ini? Maksudnya, ada nggak hama yang, apa namanya, memang berkembang di sana? Kalau di kami, sepertinya silas itu banyak sekali. Sehingga, ya, mutu dan semacam itu tidak terlalu, apa ya, termasuk tadi kata Pak Dekan, kita mungkin bisa juga mengembangkan, atau ada varitas baru mungkin yang tahan silas ini, atau Pak Yus memang sudah masih menggunakan yang lama, tapi menggunakan entomopetogan ini. Kalau memang Pak Yus menggunakan entomopetogan, mungkin nanti Bu Eli juga bisa nanti mengembangkan, apalagi di daerah kampung Bu Eli, ini kan banyak sekali dikembangkan Ubi Jalar ini. Itu pertanyaan saya. Ya, kalau memang ada, apa namanya, yang digunakan apa saja untuk silas ini, yang di penelitian-penelitian Pak Yus, yang bersama Ibu Bupati ini, ya, jadi sampai satu, apa namanya, satu, sekali, apa ambil itu, satu rumpun itu 1,2, ya. Ya, satu rumpun itu 1,2. Jadi kan menurut saya itu menarik sekali, Bu Eli. Apalagi kalau di daerah Bu Eli Cingkar yang itu ditanam, ya, mungkin akan lebih menjanjikan, gitu. Itu kemudian, saya lihat tadi di CV-nya Pak Yus, apa namanya juga, ekspert di perusahaan Edamami, ya. Edamami, sih. Ya, Edamami, itu yang di, itu di Jember, ya Pak Yus, ya. Di Jember, Ibu. Ya. Saya nggak tahu Edamami ini, saya pernah beli di, apa, itu dari Jepang. Ternyata di kita juga ada, ya Pak Yus, ya, dikembangkan, di Jember. Akhirnya, kira-kira kalau di daerah lain, apa bisa dikembangkan Edamami itu atau memang, kalau di kami ada juga Edamami namanya kacang ramang, Bu Eli. Kedile biasa yang direbus itu, yang rasanya, ya, kita bisa tahu ya, rasa, apa namanya, beda sekali dengan Edamami yang belinya mahal itu, kalau kita beli di supermarket, kan. Nah, kira-kira bisa dikembangkan itu nggak, Pak, di lokasi. Maksudnya, kriteria yang bisa ditanam itu di mana saja Edamami ini. Kemudian yang di Jember itu, Pak Yus, Edamamainya itu, apa namanya, pengendaliannya juga termasuk, ya, karena Pak Yus ekspertnya di sana, ahli entomopatogen, apa memang salah satu pengendalian hama untuk Edamami ini menggunakan entomopatogen juga atau tidak, gitu. Kalau iya, apa yang digunakan, ya, karena tadi saya lihat kan Kutu Kebul dan segala macam, ya, yang juga ada. Tapi, terserang juga nggak Edamami ini oleh Kutu Kebul ini. Saya kira itu saja, Bu Eli. Terima kasih, Pak Yus. Terima kasih, Pak Yus. Pak Yus, dijawab dulu mungkin ya dari beberapa pertanyaan tadi. Langsung ya, Bu Prof, ya. Jadi, saya lihat tadi ada sekitar 170 partisipasi, ya, yang ikut gabung, ya, Bu Prof, ya. Yang pertama saya akan menjawab, ini saya rangkum juga, yang saudara Ilham, ya, nggak salah, ya, Ilham Putra, ya. Itu tadi menyebutkan cendawan lekanisum lekanii bersifat antagonis. Jadi, kalau saya, itu bersifat entomopatogen, tapi kelebihannya dia bersifat mikuparasit, bukan antagonis. jadi bersifat mikuparasit. Dia bisa mengendalikan penyakit-penyakit yang bersifat obligat, terutama bule, seperti itu, ya. Nah, tadi ditanyakan bahwa penyakit bule yang ada di tanaman jagung, apa bisa? Nah, itu saya belum melakukan kegiatan itu, ya, tapi karena memang itu mandatnya beda. Jadi, kalau tanaman jagung itu mandatnya adalah balik sereal, ya. Jadi, yang saya gunakan ini adalah penyakit-penyakit yang bersifat obligat, contohnya penyakit bule, kemudian poderi meldu, dan penyakit karat, gitu, karena mandatnya adalah pedele dan kacang-kacangan lain, jadi seperti itu. Tapi menurut saya, sejauh pengamatan saya dengan, ini, saya cocokkan dengan literatur, itu bisa digunakan untuk itu, apalagi sepora penyakit bule itu jauh lebih besar dibandingkan sepora-sepora penyakit bule yang ada di tanaman kedeli. Jadi, mungkin itu lebih memudahkan produk-produk cendawan lekanisium lekanii itu untuk istilahnya membuat paralisis atau membuat lisis sepora apa istilahnya itu penyakit bule pada tanaman jagung. Mungkin itu, ya. Kemudian, bagaimana apa istilahnya aplikasi bifiria di tanaman, ya. Bagaimana gitu, ya. Gini, jadi, kalau adik-adik ini kalau sudah diajari oleh Bu Prok, jadi, katakanlah serangga ini mau meletakkan telur pada, kalau pada ubi jalar itu, biasanya, ini umur sekitar satu setengah bulan atau umur mendekati dua bulan. Nah, dia meletakkan telur pada pangkal batang tanaman. Nah, bagaimana caranya kita istilahnya itu melindungi itu. Jadi, pada pangkal batang itu kita aplikasi dengan menggunakan biopestisida ini. Jadi, biar katakanlah serangga-serangga tersebut istilahnya kesulitan untuk meletakkan telur, makanya tadi saya kenalkan di situ kita menggunakan mulsa plastik juga. Jadi, seperti itu. itu yang akan membantu istilahnya itu lebih efisien penggunaan biopestisida itu. Kemudian, dari Bu Nofri, ya tadi, saya sudah tua Bu, sekarang Bu, apa, sekarang, memang saya setelah kembali ke Balikapi ini, saya sering mengonsumsi ubi jalar ya, hampir setiap hari. Jadi, varitas-varitas yang saya gunakan itu adalah varitas yang mengandung ini, istilahnya itu fungsional food, jadi yang mengandung antioksidan tinggi ibu, jadi seperti itu. Itu yang khususnya adalah bitakarutin maupun antusianin. Jadi, ini sudah dibuktikan oleh Bu Bupati Lumajang, jadi, beliau pada waktu itu, pada waktu temulapang, ini saya bawakan, katakanlah itu, es krim yang dari produk yang ditakarutin maupun yang antusianin ini. Dan beliau pada beberapa hari itu, beliau menelpon saya, katanya, Pak Yu, saya dikirimi lagi ya, gini-gini. Oh iya, Bu, nanti kalau ada proyek lagi ya, saya bilang gitu. Katanya itu memang apa ya, jadi, sangat signifikan untuk meningkatkan fit tubuh, jadi seperti itu. Makanya tadi saya sarankan di situ, Bu Nogri ya, nggak perlu Ibu-Ibu sekarang ini, apa ya, istilahnya itu, ke salon, gitu-gitu ya. Ya, paling tidak itu dipurangi lah. Anggaran ke situ mungkin untuk membeli di jalar yang antusianin sama beta-karotin, seperti itu. Kemudian kalau paritas yang... Ya, baru. Paritasnya baru ya, Pak Yu. Paritas baru, Ibu, tapi ini kan ada beta-1, beta-2, jadi selalu ber... Ini, Ibu, diperbaiki gini, jadi, apa istilahnya itu, karakternya diperbaiki, jadi kandungan beta-karotinnya lebih tinggi, lebih tinggi gitu ya. Jadi, kalau katana beta-2, beta itu lebih tinggi anunya, apa istilahnya, kandungan beta-karotinnya, gitu ya, dibandingkan yang beta-1 gitu ya. Kemudian yang saya tekankan di sini, Ibu Nobri ya, tadi Ibu tanya, Bapak, apakah ada paritas yang benar-benar toleran terhadap penggeri ungi? Belum ada, Ibu. Jadi, saya mohon up, belum ada sampai sekarang, seperti itu. Karena apa? Semua paritas yang dilepas oleh Kementerian Pertanian, itu kalau sudah di lapangan, itu hancur, kena penggeri umbi. Nah, ini, makanya saya, apa istilahnya itu, menemukan biopesida ini, Alhamdulillah, saya, apa ya, ya memang, itulah anugerah Tuhan yang maha kuasa, jadi, ada hama, ada senjatanya, gitu. Jadi, mudah-mudahan nanti, itu masih, apa ya istilahnya itu, masih bisa ter, ini ya, meskipun katakanlah, saya sudah pindah ke BRIN, jadi, harapan saya nanti, generasi saya di Bapak saya, nanti bisa melanjutkan itu, biar bisa memaintain, katakanlah, efikasi atau virulensi dari, biopesida tersebut. Kemudian, yang, Eda Mame, Bu, Bu Nofri, jadi, saya, dua tahun ini, jadi, saya di hire oleh perusahaan itu, karena apa, karena, Kedele Eda Mame ini, memang, kalau saya ibaratkan ini, merupakan, apa ya, makanan-makanan yang siap saji, seperti itu ya, jadi, sangat disukai oleh, OPT-OPT, Ibu, jadi seperti itu, terutama, Bimesia, jadi seperti itu, nah, tadi sudah saya jelaskan, kalau Bimesia itu, selain mengisap cairan tanaman, dia juga sebagai vektor virus, jadi, itulah yang akan, apa ya, merongrong ketahanan tanaman, jadi, selain dia merusak, jaringan tanaman, dia juga, apa ya, istilahnya itu, tanaman akan semakin, lemah, jadi, kondisinya seperti itu, dan nanti akan memicu terjadinya, infeksi seperti, bakteri, jadi, bakteri, ini, apa sih itu, sedumina siringi, seperti itu, jadi, itulah yang ditakutkan oleh, direkturnya, jadi, biasanya, ini biasanya direjek oleh, negara Jepang, kemudian Korea, seperti itu, ini, edamame ini bisa dikembangkan di, yang penting itu, mempunyai iklim panas, ya, seperti itu, ya, tapi kalau katakanlah itu, iklimnya itu, curah hujannya tinggi, nanti juga, apa ya, istilahnya nanti, patogennya juga banyak, kemudian, kutu kebulnya juga tinggi, gitu ya, tapi, dengan adanya penggunaan biopestisida ini, dengan menggunakan cendawan-cendawan endovit, cendawan antagonis ini, Alhamdulillah, ini, dari report yang terakhir, dari R&D dari edamame ini, kemarin saya peroleh bahwa, katanya Bu, Uswatun, sebagai R&D sana, Pak Yus, sekarang ketahanan tanamnya cukup relatif, lebih bagus, dibandingkan sebelum, Pak Yus, saya undang ke sini, Alhamdulillah, jadi seperti itu, nah, kalau tadi Ibu Nobri tanya, bahwa, apakah edamame yang kita beli itu, sama dengan yang edamame yang dari Jember, ya, jadi, mungkin sama, tapi yang dikonsumsi, yang di sini itu adalah sortiran, Ibu, jadi seperti itu, jadi sortiran itu yang biasanya yang direjek-rejek oleh negara-negara penerima itu, seperti itu, nah, itu biasanya, karena sudah terisap oleh pengisah polong, Bu, oleh Riptortur Srinari, seperti itu, ya, itu kalau sudah di sini ada tusukan satu saja, gitu ya, nanti dalam perjalanannya tetap di ekspor, gitu ya, nanti ada kelembapan tinggi di pengepakan itu, nanti itu akan mengalami busuk, Bu, Anunya, polongnya, jadi itulah yang biasanya direjek oleh ini, makanya, produk biopsida ini, bisa menekan pengendalian hama, baik kutu kebul, maupun pengisah polong yang seperti, saya katakan tadi, di depan, mungkin itu, kemudian, kalau, apa ya, yang tadi, yang mahasiswa yang nomor dua, Bu, siapa ya, Bu Teria, yang tanya tadi, yang ini, yang dicek itu, Pak Ayus, bagaimana, diceknya, itu bagaimana Bapak melakukan penelitian, sehingga kita tahu memang penelitian Bapak itu berhasil, gitu. Iya, jadi, gini, jadi, untuk mengetahui bahwa ini efektif, yang pertama, umbi, yang biasanya digerek oleh larva itu, menjadi tidak ada yang tergere, itu yang pertama ya, Bu, ya, kemudian yang kedua, untuk mengetahui bahwa benar produk itu benar-benar organik, atau Yeropesticide, itu kita ujikan ke lab, di sini ada lab sentral namanya, Bu, jadi, nanti bisa menggunakan, apa istilahnya itu, gas kromatografi, yang nanti akan mendeteksi bahwa ini benar-benar bebas pesticida kimia, jadi seperti itu. Ya, itulah, apa istilahnya itu yang keberhasilan-keberhasilan yang saya perlu selama ini, mudah-mudahan nanti ini akan membuka peluang untuk bisa kerjasama kita, Bu Nobri, maupun Bu Prop Trisilia, sama Bu Nur Bailis, ya, jadi ketepannya, mudah-mudahan tidak hanya katakanlah kerjasama dalam kegiatan riset, mungkin kalau ada penurut, istilahnya pengiriman mahasiswa, itu saya suka sangat, apa ya, sangat berterima kasih juga, karena apa, nanti balik kabi akan di, apa istilahnya itu, akan di, apa, dikenal oleh seluruh penjuru di Indonesia ini, Bu, meskipun katakanlah sekarang ini, saya kalau sebagai narasumberi, ibaratnya itu mulai dari Sabang sampai Merauke, saya sudah, saya kunjungi, Bu, jadi semua pulau itu sudah saya kunjungi rata-rata seperti itu. Mungkin itu Bu Nobri yang saya, ya, terima kasih, terima kasih Pak Yus, Bu Ketua, mungkin tambahan Bu Eli, mungkin Pak Yus bisa kita untang juga sebagai dosen ini nanti ya, Bu Lies ya, Bu Kajus, terima kasih, Ibu J, J, terima kasih Pak Yus, J, Bu Nobri, J, Matusun, ya, terima kasih, mungkin masih ada satu penanyaan lagi, kita berkesempatan, ini, masih ada yang mau tanyaan, Boleh saya Bu Eli, saya mau tanyaan, ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, pertama saya ingin menanyakan kepada Pak Yus, mengenai perkembangan ya Pak, aplikasi pengendalian hayati di Jawa Timur, khususnya mungkin untuk kacang dan umbi ini ya, secara umum di Jawa Tim, pengendalian hayati, kemudian untuk kacang dan umbi ini, tanaman kacang dan umbi ini, karena kalau kita lihat di lapangan itu, kecenderungan petani itu kan selalu menggunakan pesticida, karena dilihat hasilnya bisa dilihat dengan cepat, tapi kalau pengendalian hayati kan kena lama itu, mereka agak keberatan mengaplikasikannya, kemudian yang kedua, saya lihat tadi ada produk yang sudah Pak Yus patenkan, ada bebas namanya, ada biolek, kemudian itu digunakan, berarti bahan aktifnya itu adalah dari jamur entomopatogennya ya Pak? Dari kondidianya Ibu. Berarti bahan aktifnya kondidianya ya, kalau seandainya itu diaplikasikan ke bagian-bagian tanaman yang sudah Pak Yus teliti, apakah jamur-jamur ini tidak berkembang pada bahagian tanaman tersebut? Karena kalau memang dia berkembang, nanti kan perlu kita telusuri lebih lanjut apakah itu berbahaya atau tidak, apabila dikonsumsi baik bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Demikian saja Pak, terima kasih. Terima kasih, silakan Pak Yus. Jadi terima kasih Ibu Prof Nur Bailis ya, jadi bagaimana perkembangan pengendalian yaitu terutama kacang dan umbi di Jawa Timur. Nah ini saya kan mendampingi petani-petani organik terutama yang ada di Jawa Timur ya, jadi terutama kalau istilahnya itu ubi Jalar, ini sekarang ini saya tekankan petani-petani untuk mengurangi penggunaan pesticida sintetik, jadi untuk istilahnya itu biar musuh alami tersebut bisa berkembang atau survive di lahan yang dipayakan seperti itu. Kemudian untuk produk-produk itu tadi, ini tidak membahayakan Ibu, jadi karena dia apa istilahnya itu sampai sekarang ini itu belum ada report yang mengatakan bahwa ini berdampak terhadap manusia maupun ternak maupun sumber air. Jadi sangat safety sekali, jadi produknya ini sangat safety sekali. Dan ini sudah diproduksi secara besar-besaran oleh PT IP yang di Bogor, yang berkesasama dengan saya, Ibu, jadi seperti itu. Selain tadi di ubi Jalar, Ibu, jadi ada petani yang mengembangkan sayur-sayuran ini juga. Ini adalah pelopornya adalah Pak Dr. Gadot Mujiono, Ibu. Ibu pasti kenal dengan Pak Gadot ya. Jadi beliau adalah istilahnya sebagai penasehat juga di situ. Ini jadi petani-petani sekarang ini memang lagi concern mengembangkan apa istilahnya agen hayati dan istilahnya minimalis menggunakan pesida kimia. Karena apa? Karena sekarang sudah membuktikan sendiri bahwa penggunaan musuh-musuh alami, terutama jendawan intupatogen ini, terutama di Jawa Timur ini, sangat berkembang cukup pesat. Tapi dengan catatan bahwa tadi itu kalau katakanlah sudah tidak efektif, itu jangan terus diproduksi terus. Karena apa? Karena dia akan mengalami penurunan kalau sudah lima kali dalam masa produksi massal. Jadi harus di passing culture tadi, Ibu. Jadi harus mengambil isolat baru lagi agar virulensinya dapat terpelihara seperti itu. Nah, caranya seperti yang saya katakan tadi, itu menumbuhkan dengan media yang mengandung kitin, Ibu. Karena memang itulah kitin itu adalah yang digunakan untuk, apa istilahnya itu, enzim yang digunakan untuk mendegradasi serangga inangnya itu, Ibu. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu, apa istilahnya itu, cara memaintain bagaimana cara memulihkan atau meningkatkan efekasi dari produk-produk tersebut. Dan ini sudah diterapkan oleh perusahaan yang bekerjasama dengan saya yang di Bogor itu, Ibu. Mungkin itu Bu Prop. Triselia yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau belum, katakanlah belum puas, nanti bisa kirim email atau kirim WA, karena tadi ada nomor saya di situ. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa lebih leluasa untuk menanyakan kalau katakanlah di sini, katakanlah itu sungkan atau gimana gitu ya, Ibu Prop ya. Mungkin itu Bu Prop, terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Sebetulnya kita membuka selebar-lebarnya, cuma kan kita juga dibatasi waktu ya. Mungkin masih banyak kegiatan lain. Tapi Alhamdulillah, apa namanya, materi Pak Yus ini sangat menarik. Bagi kami, sebetulnya, apa namanya, dengan bekerja agen AYT, bagaimana memang kita membooming, menggenjarkan penggunaan agen AYT. Nah, mungkin yang apresiat bagi kami di Jawa Timur, peniriman masyarakatnya mungkin lebih tinggi dibanding kita mungkin di Sumatera Barat gitu ya. Mungkin itu yang perlu kita pelajari, apa namanya, untuk ke depannya gitu ya. Jadi supaya petani targetnya kalau di Jawa Timur bisa meskipun lebih jalan rogani, kenapa Sumatera Barat tidak gitu ya. Harusnya kan seperti itu. Jadi sebetulnya ada lagi pertanyaan dari mahasiswa, mungkin bagaimana cara mengemas, saya kira ada lagi di chat ya. Tapi karena ini waktunya sudah mendekati juga, mungkin bisa tanya langsung nanti lewat WA ya Pak Yus ya. Bisa di ini, bagaimana memformulasinya gitu, sehingga nanti bisa didapatkan formula yang ini. Jadi kalau ditelusuri lebih lanjut, mungkin kita bisa berjam-jam mungkin ya Pak Yus. Apa namanya, mendapatkan informasi yang lebih gitu ya. Karena ini terutama memang kita kurangnya di sini memang aplikasi secara luas. Kalau di Pak Yus kan memang di Balai sudah mengaplikasikan, sehingga memang berani menyatakan itu efektif untuk mengendalikan hama-hama tertentu. Nah dari mungkin itu saja, mungkin yang apa ya, dari materi Pak Yus. Terima kasih banyak. Jadi kalau bisa materinya di-share, bisa enggak Pak Yus? Jay nanti ya, setelah sesi ini ya Pak. Ya, tolong. Biar bisa kita bagikan. Ini karena materi Pak Yus ini juga salah satu materi di kuliah kita juga di kuliah PH. Jadi bagian dari materi kuliah PH. Oke, dari materi Pak Yus ini, saya mengambil kesimpulan bahasanya, sebetulnya kita kalau mau mengendalikan hama, pengendali alaminya ada sebetulnya. Makanya artinya apa? Kita punya musuh alami yang tersedia secara murah, tinggal bagaimana nanti memanfaatkan. Jadi agen Hayati yang ada ini, baik Beberia, Metarezium, Lekani, dan sebagainya, itu tersedia. Mungkin Pak Yus mengambil di lokasi alam sendiri, bukan didatangkan ya Pak Yus. Banyak mikrobanya. Kemudian dari agen Hayati ini, kita melihat ini kerjanya spesifik. Jadi mungkin belum ada, seperti tadi, ubi jalan yang dikasih Beberia, malah ubi jalannya masih enak kan rasanya ya. Jadi dikatakan tidak berdampak terhadap manusia, gitu. Jadi boleh dinyatakan aman terhadap lingkungan. Cuma mungkin yang perlu kita kedepankan, bagaimana meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan agen Hayati. Jadi untuk bisa menjadikan produk yang betul-betul organik, mungkin kita masih perlu proses yang panjang, karena rata-rata mereka sudah menggunakan bahan-bahan sintetik, mulai dari pupuk maupun pesticida. Tapi kita semua punya semangat bagaimana memang kesimbangan alam bisa tercapai dengan aplikasi agen Hayati yang memang dilaporkan, itu boleh dinyatakan dampak. Apalagi dengan agen Hayati yang sama, memiliki multifungsi. Baik sebagai dekomposer, mikroparasit, atau mungkin sebagai biostimulan. Itu mungkin yang satu agen Hayati punya banyak kelebihan. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari materi kuliah umum yang sudah disampaikan Pak Dr. Yusmani Prayogo dari Balik Kabi Malang. Mungkin kami juga apresiap, Pak, jadi kalau nanti ada mahasiswa yang penelitian atau magam di sana, mana tahu ada yang mau ke Jawa Timur, ke Malang, ke Magam. Dan kita juga ada kegiatan magam. Saya terima, Bu. Sudah sangat terbuka, ini Pak Yusman irumannya. Terima kasih atas partisipan yang mungkin tadi ada sampai 180 orang, dan sekarang masih ada sekitar 130 orang. Dari mahasiswa, Bapak, Ibu, dosen lain yang bersedia hadir. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator Bu Yusman irumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eli. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yusmani Prayogo yang sudah menyampaikan materinya yang sangat menarik. Kebetulan saya bidangnya bakteriologi, Pak. Jadi bagi saya, melihat Bu Trizelia bermain dengan entomopatogeni menjadi hal yang baru juga ya, Pak. Terus banyak bercerita keberhasilan dari entomopatogen. Kalau kita sampai sekarang masih satu-satunya Bu Trizelia yang aktif di pengendalian menggunakan jamur entomopatogen. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita sudah mendengarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Yusmani dan dimoderatori oleh Bu Trizelia. Selanjutnya, kita berikan sertifikat kepada pemateri kita yang akan diberikan oleh Ketua Jurusan Hamad dan Penyakit Tumbuhan kepada Ibu Profesor Dr. Nurbaylis. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Yusmani Prayugu, ini kami serahkan ya sertifikatnya sebagai penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada Bapak yang telah bersedia sebagian arah sumber pada acara kuliah umum ini. Kami minta Bapak-Bapak penerimanya. Amin. Sami-sami, Ibu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, Ibu Prof. Nurbaylis silakan sertifikat kepada moderator kita, Ibu Prof. Trizelia. Silakan Ibu. Jadi Ibu Heli, ini juga ada sertifikat untuk Ibu sebagai moderator pada acara ini. Mohon diterima, Ibu Trizelia. Terima kasih Ibu Kajur. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan berakhirnya pemberian sertifikat oleh Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, kita minta kepada Ibu Prof. Dr. Nurbaylis untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, sudah siang ya, menuju siang. Kepada Ibu, kita silakan. Terima kasih, Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunianya, kita sudah dapat melaksanakan kuliahmu di jurusan proteksi tanaman. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita kepada kehidupan yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Pertanian, kalau masih bergabung. Dan yang saya hormati, Ibu Yulmi Rayanti sebagai Kaprodi. Selanjutnya, Ibu Prof. Rizelia sebagai moderator. Dan yang teristimewa yang kami hormati, Bapak Dr. Yusmani Prayogu, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi pada kuliah umum kita. Dan juga yang saya hormati, Bapak Ibu Peserta, baik yang berasal dari Universitas Andalas, ataupun dari institusi lainnya di luar Universitas Andalas. Kemudian yang saya hormati, atau yang saya sayang ini, anak-anak mahasiswa yang telah hadir pada kuliah umum ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai mendengarkan materi dari Bapak Dr. Yusmani Prayogu, yang banyak sekali menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada kita bersama mengenai pengendalian hayati dan pengelolaan habitat. Yang mana ilmu dan pengalaman-pengalaman dari Bapak Narasumber kita itu sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk dikembangkan, malah ya, untuk dikembangkan dalam pengendalian hayati penyakit tanaman. Karena kalau kita lihat kenyataan di lapangan sekarang, bahwa petani susah sekali ya Pak untuk melepaskan ketergantungan terhadap penggunaan pesticida untuk pengendalian OPT. Karena memang kita, kalau di segi positifnya, banyak kita lihat karena bisa cepat dilihat hasilnya, murah didapatkan, makanya mereka lebih suka menggunakan pesticida dengan tidak memperhatikan kerusakan lingkungan. Sekarang materi yang diberikan Pak Yusmani itu untuk mengganti ya Pak, mengganti atau alternatif mengganti penggunaan pesticida atau kita bisa meminimalkan penggunaan pesticida di dalam sistem budidaya. Kalau ini memang bisa dikembangkan. Kalau di Jawa Timur, sepertinya sudah menerima petani ya Pak, atau masyarakat petaninya. Tapi kalau di daerah lain, mungkin masih banyak yang belum ya Pak, yang belum atau disebabkan juga kurangnya kita dari para peneliti mengembangkannya. Karena sudah dikatakan oleh Bapak Yusmani tadi bahwa butuh tenaga ahli untuk mendampingi ya Pak di dalam aplikasi daripada pesticida ini. Mudah-mudahan kita di Sumatera Barat juga nanti bisa, Pak, mengembangkan penggunaan entomopatogen ini untuk kacang dan umbi-umbian. Karena kita banyak ya, daerah kita banyak sekali ini menanam umbi-umbian yang dikembangkan di daerah Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti dengan kerjasama ya, dengan Bapak Yusmani, kita bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan penggunaan entomopatogen untuk pengendalian umbi dan kacang-kacangan. Dan tadi juga sudah Bapak sebutkan bahwa Bapak siap ya untuk kerjasama, kemudian kalau ada mahasiswa yang ingin mendapatkan isolat mungkin atau ingin magang, itu Bapak sudah dengan sangat terbuka menyatakan bersedia. Itu kami sangat berterima kasih sekali, Pak. Mudah-mudahan dapat kita tindak lanjuti nantinya. Kemudian apa yang telah Bapak lakukan ini, kami mendoakan semoga dapat dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Kemudian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan kuliah umum ini, kami mohon maaf. Dan kita tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi, mana Ibu Miranya? Mana Ibu Miranya? Ya. Sudah, ya. Jadi, mungkin nanti kita melalui BLE atau melalui ketua jurusan atau ketua prodi nanti kita bisa kontak lagi ya, Pak Yusmane. Ya.